serta Bapak-Ibu peserta webinar seris New Teaching Factory 2021. Mohon izin memperkenalkan diri kembali dengan saya, Alwin Parahita, yang akan memandu jalannya kegiatan webinar seris, yang pada hari ini mengambil tema, Menciptakan Nilai Suatu Produk Sesuai Keberterimaan Pasar. Dengan mengucapkan puji dan syukur, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunianya sehingga kita semua bisa berada di dalam ruangan yang sama walaupun masih daring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara ini. Sebelum memulai kegiatan webinar, marilah kita bersama-sama membaca sekilas rundown webinar kita pada hari ini. Lalu tata tertib webinar. dimohon untuk para peserta dapat mengganti nama yang ditampilkan dalam ruang zoom sesuai yang kami tuliskan di poin nomor satu. Lalu informasi terkait e-sertifikat. serta tata cara dalam mengajukan pertanyaan dalam webinar ini. Selanjutnya, para hadirin yang terhormat, marilah kita membuka acara ini dengan menyanyukan lagu wajib Indonesia Raya dengan hikmat. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan yang mayasa mengabulkan doa kita semua. Amin. Hadirin sekalian, saat ini kita telah sampai di agenda utama, yaitu diskusi interaktif dengan para narasumber. Narasumber yang pertama pasti sudah tidak asing untuk keluarga besar SMK di seluruh Indonesia. Karena ibarat kereta api fokasi di Indonesia, beliau adalah masinis utamanya. Selamat datang Bapak Wikan Sakerinto, Pak Dirjen. Jen, selesai kabarnya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan yang mayasa mengabulkan doa kita semua. Amin. Hadirin sekalian, saat ini kita telah... Pak Dirjen, apa kedengeran, Pak? Terdengar, terdengar. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara ini. Walaupun cukup mendadak permintaan dari Panitia, namun Pak Wikan tetap mengusahakan untuk mengabulkan permintaan dari Panitia. Bukan hanya untuk membuka acara, namun juga memberikan wejangan dan sharing semangat kepada para kepala sholah yang jumlahnya cukup banyak yang sedang menyaksikan acara ini secara on-air. Pak Dirjen, izin. Mungkin langsung kita mulai acaranya nih, Pak. Pak, sebagai Dirjen Diksi, Pak, apakah indikator keberhasilan pendidikan vokasi di Indonesia menurut Bapak Wikan? Monggo, Pak, waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini saya tadi masuknya tertolak terus karena jumlah partisipan sampai 500 sehingga lambat masuk. Dan ketika masuk sudah langsung mulai dengan pertanyaan yang berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam hormat, ibu bapak semuanya. Minal Aydin Alfaidin, mohon maaf lahir dan batin, mohon-mohon maaf lahir dan batin. Apabila saya atau kami masih belum berkenan, di dalam kami belajar dan berjuang bersama, saya memohon maaf yang sebesarnya. Baik, tadi pertanyaannya adalah indikator keberhasilan. Sebenarnya ada dua kelompok kecapaian yang ingin kita capai. Satu, lulusan. Dua, produk riset terapan atau produk nyata dari entah itu namanya teaching factory, teaching industry, atau project based learning, atau pembelajaran praktek, apapun itulah. Nah, kalau untuk ditanya tadi, ya dua ini harus benar-benar luar biasa. Lulusan, lulusan yang pertama. Lulusan yang memang benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia usaha. Kompetensinya handal, soft skills-nya handal, hard skills-nya juga terus berkembang, karakternya terus ingin mau berjuang, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya intinya lulusan, SDM. Yang BMW, bisa bekerja, bisa melanjutkan studi, atau bisa berwirausaha. BMW. Bekerjanya saja, yang B itu siap menjadi teknisi yang terampil handal, atau siap menjadi manajer atau pemimpin, atau siap menjadi entrepreneur. Yang pertama manusianya. Yang kedua ini, yang terkait dengan acara kita teaching factory. Di dalam menghasilkan lulusan yang tadi saya sampaikan, kurikulum kita kan nanti akan banyak project-based learning. Project-based learning. Pembelajaran berbasis project. Di dalam mata pelajaran di SMK, atau mata kuliah di perguruan tinggi fokus. Nah, di samping itu juga, cara kita mengajarin anak-anak kita kan, dominasinya adalah praktek. Teorinya lebih sedikit, praktek lebih dominan. Nah, kalau prakteknya tinggi, kalau kita berani mendeklarasi bahwa fokus akan sangat project-based learning, akan menjadi pertanyaan apabila hasilnya, nah ini yang kedua. Hasil dari itu, sebabkan produk nyata, ternyata tidak dihilirkan. Kemana dihilirkan? Ke masyarakat, ke industri, atau ke pasar. Nah, artinya apa? Indikator kedua keberhasilannya adalah menghasilkan produk nyata dari proses pembelajaran tadi itu yang dihilirkan ke industri, pasar, atau masyarakat. Jangan disimpan di lab, jangan cuma jadi paper, atau publikasi. Yang enggak salah jadi paper, itu enggak salah. Tetapi kalau tidak ada produk yang dihilirkan, itu menjadi indikator kita kurang berhasil. Itu jawaban saya, dua indikator. SDM, ciptaan kita, lulusan kita, dan produk real. Dari riset terapan, project-based learning, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian. Mantap, Pak Ikan. Jadi, dua ya, keterserapan lulusannya, lalu produk nyata yang dihilirkan melalui project-based learning yang dilakukan di SMK. Mantap, sangat jelas sekali. Semoga ini bisa diterapkan langsung oleh para kepala sekolah yang hadir pada acara ini. Lalu, lanjut Pak, izin pertanyaan kedua. Terkait dengan Teva 2021, dikontekskan dengan link and match dalam pendidikan vokasi. Sejauh mana relevansi aspek kewirausahaan bisa masuk ke dalam new Teva 2021, Pak? Kewirausahaan. Mantap, mantap. Pertanyaan kedua makin berat. Ini kalau saya, saya agak curiga itu. Di layar itu kayaknya sudah siap 99 pertanyaan. Jangan, saya. Luar biasa. Baik, Teva. Nah, Teva itu jangan cuma diartikan bikin sesuatu terus bisa dijual. Ya, iya sih. Itu satu transaksi atau fase transaksi setelah produk jadi. Nah, seharusnya Teva itu harus terkolaborasi dengan kurikulum. Kalau kurikulum tidak menerapkan proyek base learning, kalau kurikulum tidak dibikin bersama-bersama industri, kalau kurikulum tidak ada kehadiran ekspert industri untuk ikut mengajar, maka proyek base learning yang akan menjadi basisnya teaching factory itu tidak akan sustain dan tidak akan kuat. Sehingga apa? Korelasi, relevansi dengan kenyataan di dunia industri atau dunia kerja itu sangat kuat. Sehingga apapun yang dijadikan pembelajaran di dalam proyek base learning dan kemudian menjadi satu ekosistem besar yaitu teachatory yang menghasilkan produk nyata itu benar-benar produk yang dibutuhkan oleh pasar, masyarakat, atau industri. Jangan sampai produk Teva itu adalah produk yang ingin kita bikin, tetapi tidak bisa dihilirkan. Ini bahaya sekali. Kita bikin-bikin banyak sekali, kan dari dana yang dikelola oleh Direkturat SMK ini kan cukup besar ini untuk teaching factory. Nanti kita akan jadikan satu insentif untuk menuntaskan riset-riset terapan di SMK ini jangan sampai, maksudnya itu jangan sampai, kita itu seolah-olah senang bikin-bikin sesuatu, senang buat-buat barang, tetapi lupa memikirkan untuk menghilirkannya. Sehingga setelah jadi, ya mungkin dipakai, tapi cuma di internal, atau nanti akhirnya disimpan di lab. Tidak sampai muncul di e-catalog, tidak sampai muncul di e-commerce, tidak sampai muncul di platform-platform komersial online, atau mungkin tidak sampai muncul di pengadaan barang secara resmi. Nah, oleh karena itu, setiap pembelajaran yang melibatkan siswa SMK dalam hal ini, siswa SMK itu tidak hanya nanti diajarin teknisnya saja, tapi justru lebih pada entrepreneurship-nya, soft skills. Jadi jangan cuma diajarkan bikin, tetapi bisa kreatif dan kritis, berpikir kritis, oh aku enggaknya bisa bikin, tapi aku bisa bikin ini sebanyak berapa ratus pisis atau berapa ribu pisis, kemudian mampu dia menghilirkan ke pasar atau masyarakat, dia bisa menjadi miliader masa depan. Nah, ini karakter kurasan ini, ini bukan masalah orang kaya atau apa ya, tapi ketika nanti anak-anak kita menjadi entrepreneur yang hebat, kan dia bisa menyerap tenaga-tenaga kerja. Nah, ini dibutuhkan betul ini guru-guru yang mindset-nya itu baru. Enggak cuma guru yang cuma ngajarin teknis, tapi guru yang bisa menjadi coach, yang bisa menjadi mentor, bisa menjadi inspirator bahkan. Anak-anak itu untuk berpikir lebih jauh, tidak hanya mampu secara teknis, tetapi dia bisa berpikir bisnis prosesnya, perencanaan bisnisnya, kemudian merencanakan fixed cost-nya, variable cost-nya, profit-nya, kemana marketing-nya. Sehingga Teva jangan sampai hanya berpikir, SMK ingin bikin sesuatu dijual, tapi lebih hebat lagi Teva harus melahirkan. Anak-anak yang mampu menjadi entrepreneur, karena dia belajar dari Teva itu. Luar biasa tegas jawabannya. Jadi ada tiga poin yang tadi dapat aku rangkum ini. Pertama, Teva bukan hanya membuat barang untuk dijual, bukan hanya ini, namun ada kurikulumnya. Lalu relevansi dengan dunia nyata pun harus erat, dibutuhkan oleh pasar. Dan yang terakhir, bukan hanya persiapan teknis untuk membuat barangnya, namun juga mindset entrepreneur harus tertularkan. Seperti itu ya Pak? Silahkan pertanyaan ke 78. Pertanyaan 78, sebentar aku scroll dulu. Lompat itu lagi. Jadi Pak, pada konsep Teva yang baru ini, tadi sudah dikasih bocoran, sebenarnya banyak materi entrepreneurship yang cukup komprehensif. Apa saja nih Pak, materi-materinya yang akan disampaikan dalam New Teva 2021 ini Pak? Iya, sekali lagi, Teva 2021 ini yang kita rilis, itu adalah memang kita harapkan menjadi insentif. Atau penyemangat lah. Tapi penyemangat yang konkret. Tidak hanya ngomong doang, tapi kita menyediakan satu dukungan konkret. Tetapi jangan sampai mindsetnya itu mindset lama. Hanya pengen dananya, tetapi tidak berpikir start from the end. Start from the end. Jadi berpikirnya itu dari ending. Yang butuh siapa, yang akan beli siapa, kuat enggak mereka beli, dan akan seberapa lama mereka membeli produk kita, nah ini harus di, bisnis plannya harus firm. Jadi start from the end, setelah itu bisnis plan. Jangan sampai tiba-tiba ucuk-ucuk ingin bikin alat, oh ini misalnya, saya bisa bikin mobil listrik misalnya ya, mobil listrik. jalan-jalan, bisa jalan mobilnya, ngebut, oh ya bisa aja ngebut, di dalam kampus kita atau SMK kita. Tetapi, ketika kita tidak berpikir start from the end, bagaimana menghilirkan mobil itu ke pasar, atau siapa yang mau beli, siapa yang mau produksi massal nanti, harganya terjangkau tidak, bagaimana R&D-nya telah, nah tefa itu adalah sistem, ekosistem bahkan. Ekosistem untuk menyuburkan mindset start from the end. Nah ini paradigma baru di dalam tefa kita. Jangan sampai tefa itu hanya bikin alat, tetapi enggak, enggak paham gimana memasarkannya, sehingga riset yang nomor satu dilakukan itu justru bukan riset fisik, mas. Tapi riset market justru. Banyak loh, banyak loh mesin-mesin yang kita bikin, tetapi dipamerikan ke saya ya, saya lihat, ya beberapa sudah dilirikan, beberapa masih diparkir di kampus atau di sekolah, karena memang ketika mereka memulai riset itu, membikin alat itu ya belum jelas konsumennya itu siapa, berapa banyak, dan kuat beri di harga berapa, dan bagaimana nanti sistem delivery, supply chain management-nya, logistiknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi start from the end, bisnis plan harus firm, riset pasar itu harus kuat, baru nanti riset teknis itu sembari berjalan. Itu paradigma baru Teva yang ingin kita dorong. Luar biasa, mindset baru, start from the end, lalu ini sesuai banget ini Pak, dengan tema yang kemarin itu start with who, jadi siapa yang beli, bukan start with what, apa yang bisa kita buat. Ini cocok banget ini Pak, sangat berkaitan dengan tema kemarin, lalu lakukanlah riset market, dan bisnis plan harus firm. Mantap sekali, kepala sekolah ini pasti sangat, ini hal yang baru nih mungkin, untuk para kepala sekolah terkait hal ini. Ya mungkin saya nambahkan sedikit ya, saya itu pernah mencoba 12 bisnis Mas, dalam semur hidup itu saya mencoba 12 bisnis, mulai dari ternak jangkrik, ternak lele, furniture, ekspor, jual sayur di pasar, itu saya yang jual sayur sendiri di pasar, Meringarjo itu, saya beli dari Kopeng, saya juga kontraktor listrik, saya juga pernah mendirikan media, media online, saya pernah, sekarang saya masih jalan itu konten kreator, atau youtuber, tapi saya sampaikan ya, 10 dari 12 bisnis saya itu, ancur, lebur, rugi, kalau enggak ditipu, ya berarti ilangkan diwitnya, itu semua hidup. Itu karena saya tidak berpikir start from the end. Dan bisnis plan, itu tidak firm saya dulu. Bisnis plan, perencanaan bisnis, saya enggak mau diskusi, karena itu ada 10 topik minimal dalam bisnis plan, tetapi monggo, jangan sampai kita pakai duit negara, tapi mengalami nasib seperti saya. Tapi dua bisnis saya masih jalan, masih jalan dua bisnis saya. Luar biasa ini, Pak Bikan sampai curhat ini, pengalaman masa lalunya berbisnis ria, 10 dari 12-nya gugur bunga, namun tetap tak menyerah. Jalan itu training center sama konten kreator, saya masih jalan. Luar biasa, jadi ini bisa jadi gambaran untuk kepala-kepala solah, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, karena gagal itu biasa, mungkin itu ujung-ujungnya sukses kok, kayak Pak Bikan insya Allah, banyak kepala sekolah yang sukses ke depannya. Belum, saya belum subscribe, masih belajar. Oke Pak, selain materi entrepreneurship yang komprehensif, apalagi Pak, mungkin ada gula-gula lain itu Pak, yang ditawarkan oleh Ditjen Diksi, terkait Teva, monggo Pak. Saya kaitkan lagi ya, tadi output pertama kan SDM, output kedua produk, saya coba lagi dari situ lagi, ceritanya dari situ lagi. Output pertama kan BMW tadi, bekerja, melanjutkan studi, atau wira usaha. Terus bekerjanya kan bisa menjadi tukang, tapi ahli, expert skills, sorry, teknis, teknisi, tapi ahli, atau menjadi pemimpin, menjadi manager, dan sebagainya. Nah, itu semua, saya selalu, saya selalu terus mengulang, 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 mengulang. Yang nomor satu itu, cara mendidik kita, kalau kita mau teaching factory kita hebat, maka kita butuh SDM yang hebat. Naif, kalau kita mendeklarasikan Teva, tetapi siswa-siswa kita tidak kreatif. Naif, kalau kita mendeklarasikan Teva, kalau siswa-siswa kita tidak memiliki karakter, kreativitas, critical thinking, entrepreneurship, dan sebagainya. Apa itu? Soft skills. Soft skills. Saya belajar dari seluruh bisnis saya yang gagal itu, nomor satu lebih soft skills, karakter. Hard skills, itu bisa dipelajari. Sehingga kalau saya ulangi lagi, kalau dua ini tidak dikaitkan, Teva tidak diperkuat dengan kurikulum yang, apa namanya, kurikulum yang soft skills, project based learning-nya kuat, maka Teva-nya gembos. Yakin? Teva itu akan gembos. Nomor satu itu SDM. Pemikir-pemikir yang kreatif, pejuang-pejuang kreatif, dan berpikir komprehensif. Tidak hanya berpikir teknis, tapi berpikir, sampai berpikir soft skills, berpikir market, berpikir networking, berpikir komunikasi, dan sebagainya. Ya. Mantap Pak Ikan. Jadi SDM ini diulang-ulang sama Pak Wikan, minimal tadi lima kali aku catat, barusan SDM. Jadi, tidak bisa cuma kepala sekolahnya yang kerja ya Pak. Berarti siswanya harus dicari, yang bisa andil dalam membuat produk TFDSM. Siswanya diciptakan. Siswanya diciptakan. Melalui... Kurikulum dan pembelajaran yang jangan terlalu hard skills. Mantap. Jadi pembelajarannya berarti bisa lebih fleksibel ya Pak. enggak cuma hard skills, tapi materi-materi soft skills juga bisa diterapkan di dalam kurikulum ya Pak. Ya. Tapi saya sedikit disclaimer ya. Saya sudah bertemu dengan ratusan kepala sekolah SMK. Sebenarnya, saya menyimpulkan kok, sebagian besar dari mereka itu sudah memulai itu semua. Bahkan ada beberapa yang sudah sangat advance, jauh di atas saya. Mohon itu bisa ditularkan. Nah, bagi yang mungkin baru mau coba-coba, silakan. Yang penting jangan takut mencoba. Saya lebih senang punya kepala SMK yang dalam tanda kutip gila daripada waras. Kalau kepalanya waras, tapi takut untuk bergerak, takut sama aturan, kemendingan gila, agak sedikit nakal gitu, tapi berani mencoba, berani melangkah. Mantap sekali. Jadi ini mungkin hanya di dirjennya Pak Wikan aja nih, yang boleh kepala sekolah ini agak gila gitu. Tanda kutip loh ya. Tanda kutip, tanda kutip gila ini maksudnya melakukan kebahagiaan. Gani melakukan sesuatu. Mantap sekali. Nekat kalau perlu. Bapak Ibu jangan takut nekat, jangan takut salah, karena kalau salah bilang, tidak dijinin sama Pak Wikan. Siap. Loh salah itu, kesalahan itu kan, kegagalan dan kesalahan itu kan ilmu. Fondasi keberhasilan itu dan kegagalan dan kesalahan itu fondasi sukses. Mantap sekali Pak Wikan. Pak, ini terkait dengan narasumber kita yang kedua ini Pak, Prof. Renald Kasali yang sesaat lagi akan memberikan materi juga. Apa nih Pak, harapan Pak Wikan dari penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Prof. Renald nanti? Kalau Prof. Renald Pak, sudah jaminan mutu ya itu ya. Sudah, istilahnya itu sudah, kalau kata sahrin itu, sesuatu banget gitu loh. Untuk sesuatu yang mendorong perubahan. Rumah perubahan itu kan, ciptaannya Prof. Renald Kasali. Sebenarnya kalau Prof. Renald Kasali itu ingat ya, tahun berapa ya Prof. Renald itu ke Jepang 2009, kalau enggak 2010 atau 2011, waktu saya masih sekolah di Jepang, Prof. Renald itu datang memberikan virus ke Kobe, Kobe atau Osaka saya lupa, saya mendengarkan beliau, yaitu perubahan dimulai dari SDM yang mau memiliki mindset untuk berubah. Jadi kalau untuk Prof. Renald ini sebenarnya saya adalah salah satu korban virus semangat perubahan Prof. Renald Kasali. Dan itu saya praktekkan dengan penuh kesalahan dan kegagalan. Tetapi insya Allah dari kesalahan dan kegagalan itu pasti tersembul satu opportunity, satu pola-pola baru yang berhasil saya pelajari untuk lebih baik lagi ke depannya. Silahkan Bapak-Ibu semuanya, saya adalah salah satu dari korban virus perubahan Prof. Renald Kasali langsung 10 atau 12 tahun yang lalu, saya enggak lupa di Jepang. Mungkin Prof. Renald Kasali enggak lupa. Harapan saya, just try it. Coba aja. Coba aja, cicipin aja. Setelah itu Anda semua, Bapak-Ibu semua akan belajar dari itu semua. Dan akhirnya akan enjoy dan menemukan satu moment of wow. Atau moment of, oh cuman gitu loh. Gampang. Mantap. Ini karena Pak Wikan ini masih sibuk, jadi kita ini enggak sampai hati ingin mengambil waktu Pak Wikan terampau lama ini. Jadi mungkin kita panggil Prof. Renald ini. Jadi bisa bertegur sapa dulu dengan mantan guru ini. Prof. Renald, apakah bisa bergabung, Prof? Sambil menunggu Prof. Renald, mungkin kita ini juga cukup banyak ini Pak yang ingin dipaparkan virus Prof. Renald. Jadi sekarang kan orang lagi pada takut virus COVID, kita ini mendaftarkan diri. Mungkin kalau sebalik penunggu Prof. Renald hadir, ini program Teaching Factory kan kita rilis ya Mas ya. Harapannya itu outputnya ya clear lah. Outputnya itu berapa produk yang dihilirkan dan berapa omset yang dilajarkan. Karena saya sampaikan ke Ibu dan Bapak semua, saya menginformasikan di perguruan tinggi, di perguruan tinggi, Prof. Nizam bersama Mas Menteri, itu kan merilis matching fund. Matching fund atau pendanaan yang ada kesetaraannya. Itu gampang itu cara ngukurnya. Berapa rupiah industri mau berpartisipasi ke kampus, maka kemendibut listek akan memberikan padanan dana yang sebesar industri kasih ke kampus. Makanya apa? Industri memasukkan dana ke kampus adalah untuk menuntaskan riset di kampus, menjadi produk nyata loh. Bahkan kampus yang akademik saja, bukan cuma vokasi loh Mas. Kampus akademik saja didorong oleh Mas Menteri untuk bikin produk. Masa vokasi, enggak produk hasilnya. Didorong oleh matching fund loh di perguruan tinggi. Nah, untuk yang SMK ini memang tidak sama dengan kampus. Kalau kampus kan ada tridharma, Mas. Mengajar, meneliti, dan mengabdian masyarakat. Nah, kalau sekolah SMK ini kan mengajar, tapi dengan kreativitas project based learning. Ini kita coba dengan teaching factory ini, moga-moga. Ayo, kita akan tunggu produk-produk SMK menjadi produk-produk nasional, atau produk-produk yang mendunia yang akan meningkatkan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Dengan entrepreneur yang lebih banyak lagi. Luar biasa, Pak Wikan. Pak, aku baru dapat informasi nih, Prof Renat baru bisa bergabung 15 menit lagi. Jadi, kita masih boleh diskusi nih, Pak. Boleh, kan masih 5 pertanyaan. Saya siap 90. Kalau misalkan masukan dari Pak Wikan, kan ini New TV ini pendekatannya baru gitu, Pak. Jadi, mungkin banyak kepala sekolah yang bertanya-tanya apakah bisa ya SMK-ku, apakah layak ya produk apa ya. Kalau dari Pak Wikan sendiri, misalkan Pak Wikan menjadi seorang kepala sekolah gitu. Aku mau memasukkan, masukan ini gimana ya? Masukan untuk para kepala sekolah ini, Pak. Biar semangat untuk mengajukan diri sebagai SMK Teva 2021, Pak. Ya, ini kan ada beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, sudah punya produknya. Ya, sudah membuat produk, sudah berhasil terjual. Nah, itu yang akan kita boosting juga. Kedua, sudah berhasil bikin produk, tapi belum mampu menjual. Sudah bikin produk, tapi belum mampu terjual di platform market. Misalnya bikin CNC, atau bikin 3D printer, atau gergaji, atau gergaji, gergaji prigel yang SMK di Solo kan, yang poin pertama itu sudah bikin peralatan gergaji prigel dan berhasil dijual. Atau bikin laptop, berhasil dijual. Nah, yang kedua, sudah bikin produk, tapi belum berhasil terjual. Atau yang ketiga, produknya baru dalam proses pembuatan, tetapi belum clear riset pasarnya. Atau keempat, belum memulai sama sekali. Nah, jadi ada empat, kira-kira ada empat, ada empat skenario. Satu, sudah bikin produk, menyelesaikan, dan terjual. Itu kita akan boosting. Kemudian, yang kedua, berhasil bikin produk, selesai, ya selesai untuk beberapa versi, versi betanya, tapi belum berhasil terjual. Yang ketiga, baru ongoing proses, belum jadi produk, tetapi riset pasarnya, belum tuntas. Yang keempat, baru mau memulai. Nah, keempat-tempatnya itu, pasti riset pasar. Coba yang pertama, sudah terjual. Iya, tapi bagaimana mendouble up, atau men-triple up market itu? Pasar, riset pasar lagi kan? Atau yang kedua, berhasil bikin produk, belum dihilirkan. Berarti, ada riset pasar, ada juga riset yang terkait dengan legalitas, hilirisasi produk masuk ke market. Kemudian, yang ketiga tadi, mumpung ini produknya belum selesai di riset, ayo riset pasarnya diperkuat. Jangan sampai tiba-tiba produk jadi, tapi ternyata riset pasarnya, loh, ternyata nggak ada mau beli ya. Bagus, tapi mahal. Murah. Tapi nggak memuaskan. Atau, gimana sih segmen yang mau beli produk saya? Kalau yang pertama, mohon, ini nanti benar-benar ada satu, saya nggak tahu nanti di jukunisnya, kalau yang satu masih TRL awal ini, apa bisa nggak ya di teaching factor ini? Feeling saya kok yang ini, satu, dua, tiga ini. Mungkin nanti Pak Bagrun, atau tim SMK yang meng-create produk ini, nanti bisa menjelaskan lebih detil, dari empat aspek ini, mana yang eligible untuk kita dukung dengan Teaching Factory 2021 ini. Demikian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada, boleh ini Pak, ada pertanyaan dari audiens di YouTube, karena beliau tidak bisa masuk ke Zoom, terlampau penuh. Untuk jurusan-jurusan yang produknya ini, apa ya Pak, lebih ke jasa, ada masukannya nggak dari Pak Wikan? Contohnya misalkan, kalau ini SMKN 5 negara, untuk perhotelan Pak, masukan dari Pak Wikan, kira-kira yang cocok apa ya Pak? Ini pertanyaan, ya, 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 betul-betul. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, pertanyaan yang sangat menarik. Yang namanya produk tentunya kan, satu produk tangible atau intangible. Tangible atau intangible. Kalau yang produknya tangible, itu memang lebih mudah, karena berwujud fisiknya. Entah itu berupa baju, atau mesin CNC, atau 3D printing, atau makanan. Tapi yang sifatnya jasa, itu kan juga produk. Dan kadang-kadang produk jasa itu juga hebat. Nah, untuk produk jasa, ini memang, mestinya juga eligible di dalam Teaching Factory ini. jelas, jelas juga eligible. Detailnya saya harus melihat jenisnya dulu, Mas. Tetapi, saya berpikir untuk produk-produk sifatnya jasa juga eligible. Karena produk-produk jasa itu bisa, bisa apa ya, bisa sangat mahal itu, juga sangat mahal. Misalnya, tata rias kecantakan gitu ya. Produknya itu ya, misalkan menata rambut gitu ya. Produknya ada, tapi besok rambutnya kembali lagi ya, pakai mandi, hilang produknya. Nah, itu mungkin bisa fokus pada bagaimana customer service-nya, atau marketing-nya, atau bagaimana meng-intinya gini, coba kaitkan dengan pembelajaran, project-based learning. Mau jasa, atau mau yang tangible product-based, kaitkan dengan project-based learning, kurikulum, pembelajaran itu tadi. Itu, itu akan menjadi concern dari tim SMK. Ini saya mengapresiasi tim Direkturat SMK yang mencoba untuk tampil dengan terobosan program yang baru ya. Karena kita kan selalu, ayo, bikin perubahan. Mantap sekali, Pak Wikan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari seorang Ibu Kepala Sekolah di SMKN Negara. Lalu, sambil kita tunggu lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak, sambil nunggu Prof. Renald. Pak Wikan kan sudah pasti muter-muter ngelihat SMK-SMK yang bagus-bagus gitu. Dan mungkin, ah inilah SMK Reva ini seperti ini nih mestinya nih. Mas Alwin saya sudah di sini ya. Waduh, mantap sekali berarti kita hold dulu. Monggo Pak? Ya, silakan lanjut aja dulu saya dengarkan. Saya dengarkan dulu. Ya, ya, baik. Ini pertanyaan terakhir dari sesi hari ini karena Prof. Renald sudah hadir. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, tadi SMK yang ideal menurut Pak Wikan ini dia bisa kayak gimana, yang bisa menghasilkan seperti apa gitu Pak? Supaya bisa banyak. Tentunya, tentunya sih SMK sudah cukup banyak yang bagus. Tetapi kalau ideal mestinya ya harus terus ditingkatkan ya. Seharusnya kita nggak boleh puas ya. Tapi kalau mau menonton ya sudah cukup banyak kalau SMK-SMK sudah menghasilkan produk, misalkan produk-produk alat kesehatan, produk-produk kayak di Cukarja itu kan bikin bikin dipan rumah sakit tetapi yang mirip impor itu bisa dijual. Terus beberapa SMK sudah memproduksi fashion beberapa SMK malah memproduksi mesin CNC. Mesin CNC yang bisa masuk ke platform online kayak di Solo. Saya pikir bisa dicontoh meskipun itu masih harus terus dikembangkan. Mungkin demikian ini. Sekali lagi selamat datang Prof. Tadi saya sampaikan ke audiens bahwa saya adalah salah satu korban dari virus perubahannya Prof. Nekas Ali. Kalau Prof. Nekas Ali ingat tahun 2009 atau 10 ya ke Jepang itu. Kalau nggak ke Osaka ke Kobe. Ya, ya, ya. Nah itu saya masih kuliah di sana dan saya mendengarkan Prof. Nekas Ali dengan virusnya dan langsung saya ketularan berat gitu. Sehingga silahkan Ibu dan Bapak saya adalah salah satu dari korban itu yang terus belajar dari virus perubahan Prof. Nekas Ali. Wah tersanjung saya ini Pak Wikan. Sama-sama maaf lahir batin. Mungkin demikian Mas. Saya kembalikan waktu ke host. Sekali lagi terima kasih Prof. Nekas Ali terima kasih. Terima kasih Pak Wikan. Nah di sini sedang menggalang SMKMK untuk mengembangkan pembelajaran yang seperti pabrik menghasilkan produk nyata tetapi bisa menghasilkan entrepreneurs lulusannya karena siswanya itu aktif di dalam pabrik di dalamnya itu dan pabriknya itu bukan semata produk tangible tapi bisa produk intangible jasa dan selalu harus link and super match dengan industri. Demikian mohon maaf waktu saya deliver kembali ke Mas host terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen atas waktunya jawaban-jawabannya masukan dan menjangannya kepada kami semua yang mendengarkan di sini lalu dipersilakan kepada Pak Dirjen apabila harus meninggalkan ruangan lebih awal mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam persiapan saya masih gabung siapa tahu ada virus baru dari Prof. Renald Nah itu dia benar ini pembukaan juga ke Prof. Renald ini ini sangat banyak Pak yang ingin kena virus perubahan dari Prof. Renald jumlahnya yang terdaftar itu hampir 4.500 orang pengen kena virus lagi di zaman virus tapi kita daftar pengen kena virus tapi virusnya virus baik insya Allah izin Pak Wikan kita berpindah ke narasumber kedua kita Prof. Renald K. Sali kita sambut dulu nih kita sambut dulu nah itu dia benar ini pembukaan juga ke Prof. Renald ini ini sangat banyak Pak yang ingin kena virus perubahan dari Prof. Renald jumlahnya yang terdaftar itu hampir 4.500 orang pengen kena virus lagi di zaman virus tapi kita maaf ada sedikit kesalahan teknis sebelum kita sambut narasumber yang kedua saya izin aku bacakan dulu sedikit CV Prof. Renald ini yang sangat luar biasa singkat padat dan sangat berisi beliau adalah akademisi guru besar praktisi bisnis penulis buku berbagai macam posisi komisaris telah diduduki serta founder rumah perubahan langsung saja kita sapa Prof. Renald K. Sali gimana Prof? kabarnya Prof? kabar baik terima kasih Mas Alwin Pak Wikan senang ketemu Bapak Ibu sekalian menurut saya SMK luar biasa ini adalah motor penggerak ekonomi yang sangat penting terima kasih mantap terima kasih Prof Prof langsung nih seperti narasumber-narasumber lainnya sebelum masuk ke pertanyaan utama kita pemanasan sedikit nih Prof silahkan kalau misalkan Prof mendengar kata SMK SMK apakah yang ada di benak Prof seorang Prof. Renald monggo Prof saya kira tidak sama SMK satu dengan yang lainnya kalau kita sudah keliling kalau kita dengarkan dari luar saja kesannya banyak keluhan tetapi kalau kita datang saya melihat ada ada beragam ada yang maju ada yang kurang maju ada yang terancam kepunahan tergantung apa yang dia lakukan saya bertemu dengan SMK yang dibina oleh PT Telkom begitu ya saya panggil kepala sekolahnya kalau saya tanya saya usulkan mereka bilang oh sudah ada ini sudah ada saya suruh mereka jalan-jalan lihat yang dibikin oleh apa jarum foundation itu saya minta mereka keliling ke sana untuk lihat supaya lihat apa yang dilakukan tapi saya juga mendapat keluhan dari sejumlah SMK yang juga kehilangan relevansi ya terutama di bidang SMK yang terkait dengan masa depan yang akan useless ini sangat penting sekali jadi SMK ini tidak sama satu sama lain ada yang maju advance ada yang bergelut dengan cepat ya ada yang dinamis ada yang juga pasif ada yang mendiamkan isinya sebagian besar masih teoritis itu juga ada ya sehingga lulusannya terpaksa harus ngambil lagi S1 ngambil lagi akademi dan lain sebagainya sulit bekerja dan lain sebagainya jadi sangat dinamis itu yang saya lihat hari ini terima kasih Prof atas jawaban jujurnya nih mantap tetapi sangat terdengar masih ada optimisme tentang SMK kita hari ini dari seorang Prof Renald lalu yang pertanyaan kedua Prof ini udah agak masuk ke tema nih Prof sesuai tema program bantuan pemerintah Teaching Factory apa masukan dari Prof Renald untuk kepala sekolah yang akan mengajukan bantuan ini apa aja sih Prof yang perlu mereka siapkan supaya Pak Wikan ini tertarik untuk memberikan bantuan ke SMK tersebut oke jadi bisa gak ditayangkan saya bisa lihat ya jadi begini Mas Wikan eh Mas Alwin ya jadi menurut temat saya yang pertama yang harus dipikirkan adalah dengan istilahnya adalah Merdeka sekolah Merdeka ini dari Pak dari Mas Menteri saya kira apalagi ketemu dengan Pak Wikan yang senang dengan transformasi dan memang di Mas Wikan ini menjadi dirinya juga karena dengan pesan transformasi jadi beliau ini adalah orang yang tadi sudah disampaikan punya virus transformasi begitu ya melakukan perubahan jadi saya kira yang pertama-tama itu adalah manajemennya harus berubah ya manajemennya kalau kita belajar manajemen ada namanya manajemen strategi manajemen proyek ada manajemen marketing ada manajemen produk dan sebagainya nah yang paling penting sekarang itu namanya boundary management boundary management boundary management itu artinya adalah bagaimana kita Merdeka dari kotak kita kalau Anda terikat dengan kotak Anda itu akan mati kotak itu apa sih kotak itu macam-macam kotak itu macam-macam kotak itu termasuk jurusan termasuk spesialisasi termasuk kebiasaan lama itu kotak kita boundary sekarang kita hidup dalam peradaban boundaryless kebun binatang itu sudah menjadi taman safari hari ini kebun binatang kebun binatang kalau kita datang kita lihat kotak-kotaknya itu adalah kandang rusak sendiri kandang harimau sendiri kandang buaya sendiri padahal rusak itu makanannya buaya makanannya harimau begitu ya tapi kenapa rusaknya kelaparan anaknya gak banyak keturunannya jadi sedikit akhirnya punah ditaruh di kebun binatang sementara rusak harimau juga kelaparan kenapa? karena boundary boundary management dikandangkan semuanya nah kalau kita lihat taman safari kalau kita lihat safari di di negara-negara yang banyak sekali hewan-hewannya kenapa gak habis-habis itu hewan-hewan itu walaupun mereka saling memakan satu sama lain karena mereka boundaryless karena mereka punya space dalam ekosistem sekarang kita kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari ada adalah ekosistem memanage ekosistem bukan dalam kandang kita masing-masing jadi boundary management itu artinya adalah keluar dari kandang keluar dari perangkap itu dan keluar dari perangkap ini macam-macam jawaban kepala sekolah kami izinnya adalah SMK pariwisata kami SMK sekretaris kami SMK apa sajalah yang Anda sebutkan itu kotak seakan-akan kotak itu kotak itu membatasi dan Anda tidak bisa berkreasi menciptakan produk sekarang orang yang sekolahnya teknik fisika saja bisa menjadi menteri kesehatan gitu loh fisika nuklir itu menteri kesehatan itu kita lihat itu orang-orang hebat itu sudah keluar dari boundary-nya dan yang mengeluh siapa? ya orang-orang yang terperangkap dalam kotak para dokter mengeluh pertama kali bukan dokter ini salah tempat harusnya dokter ini nah itu mengeluh-mengeluh seperti itu itu adalah masih berpikirnya kandang kotak nah sekarang kepala sekolah para guru ini harus berpikir di luar kotak tanpa kotak namanya berdeka itu dulu kita buka dulu itu management dulu seperti itu nah yang menjadi penting juga adalah ini akan muncul anak-anak yang sekarang sekolah termasuk yang di perguruan tinggi termasuk yang lagi ngambil dokter itu tidak lama lagi akan menjadi useless generation be careful hati-hatilah bapak ibu sekalian ini yang dicacimaki kita semua para pendidik ini nanti ya dalam 5 tahun ke depan setelah mereka bekerja mereka akan useless jangan-jangan lulus sudah useless useless itu apa ya bahasa Indonesia useless ya sia-sia tak berguna tak berguna sia-sia celaka kan lulus tapi tidak berguna gitu gak bisa kerja apakah kita tidak menyadari sebagian besar lulusan kita tidak terserap begitu tidak bisa bekerja akhirnya menjadi TKI ada yang menjadi perawat ada yang menjadi macam-macam di luar bidangnya kenapa karena useless begitu ya nah useless itu karena dunia baru sudah berubah itu yang saya pikir perlu dipikirkan oleh para kepala sekolah dan dari sekarang semuanya harus mulai praktek diperbanyak di praktek belajar melalui praktek ya karena semua orang bisa belajar dari Youtube dari Google ya semua orang bisa belajar dari situ jadi kita bisa anak kita bisa kalah sama murid-murid kita kalau mereka belajar dari Google sekarang orang yang tidak sekolah saja bisa bikin sesuatu saya kasih contohnya sederhana deh saya lagi membuat bangunan Pak Alwin bangunan saya ukurannya seribu meter buat rumah adat saya membuat rumah adat untuk masyarakat adat kalau melakukan kegiatan bisa di tempat itu gitu misalnya adat Batak adat apa begitu ya adat adat Minang begitu ya mereka kan kopesta seribuan orang begitu tentu dengan protokol kesehatan akan berkurang saya perlu satu ruangan besar dan saya bikin gedungnya agak tinggi begitu pakai besi semuanya besi lagi mahal hari ini harganya mahal sekali karena China aja sekarang import besar-besaran karena banyak pabrik yang belum beroperasi nah saya panggil arsitek arsitek terus kontraktor ternyata biayanya itu sampai 9 miliar saya untuk bangun itu pusing saya akhirnya saya cari orang lain saya banding-bandingan paling dapat 7-8 miliar nah terus kemudian akhirnya saya cari tukang besi saya cari tukang besi setelah kira-kira satu bulan ketemu satu orang tukang besi yang bisa potong besi dan naikin besi tentu besi WF yang dimaksud sekolahnya hanya SMK ternyata dia bisa gambar 3D saya bisa gambar 3D kalau Bapak bikin begini kemahalan tingginya jangan 18 meter tingginya 12 meter saja nanti caranya begini caranya begini dihitung-hitung ternyata hanya habis 3 miliar 4 miliar itu lulusan SMK bisa membuat seperti itu dan bisa mengukur struktur bisa bikin struktur dari mana dari pengalaman dia gitu nah dengan begitu maka sekarang pekerjaan-pekerjaan tertentu pun akan useless bayangkan pekerjaan arsitek tidak dibutuhkan untuk pekerjaan ini saya bisa mendapatkan orang dan kemudian ada hitungannya dan saya verifikasi dengan orang ahli struktur ternyata orang ahli struktur geleng-geleng kepala kok ngerti dia seperti ini ini benar hitungannya karena saya juga khawatir kalau bikin bangunan tidak diverifikasi saya verifikasi ya bayar sedikit lah 50 juta begitu kurang lebih ya tapi saya menghemat 4 miliar begitu nah jadi saya bisa dapatkan seperti itu nah menurut saya hati-hati bapak ibu sekalian lulusan kita akan useless dalam waktu dekat karena ini teknologi baru ini akan menggantikan kalau kita tidak latih mereka tidak membuat anak-anak kita mampu untuk mengeksplorasi mencari hal yang baru membuat produk terbiasa karena kalau membuat produk dan memasarkan mereka tahu bahwa berapa tahun sekali produk harus diadaptasi diganti lagi disesuaikan gojek aja sekarang juga jadi go to ya berubah dalam waktu dekat perusahaan masih muda sudah berubah lagi kita yang lama bertahan terus seperti ini dengan cara lama nah bagaimana sekarang kita beradaptasi dengan cara-cara baru jadi adaptasi ini sangat penting sekali sangat berisi padat sangat padat Pak tadi aku juga sampai termenung nih sambil nyatat nyatat jadi dua poin besar yang disampaikan oleh Prof. Renald aku coba rangkum yang pertama adalah kita harus keluar dari kotak kotak normal kebiasaan sehari-hari mindset lama kita harus keluar dari dari hal tersebut lalu akan banyak pekerjaan yang useless jadi kita tidak boleh fokus hanya di satu bidang tertentu saja karena kemungkinan besar akan banyak pekerjaan yang useless tidak terpakai di kemudian hari luar biasa Pak dan boundary management boundary management siap lalu pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan inti sebetulnya pertanyaan inti sebentar Pak oke untuk para kepala sekolah SMK Pak bagaimana caranya agar mereka ini dapat melihat potensi di dalam SMK-nya atau menciptakan value dari produk yang akan dihasilkan oleh SMK-nya nanti oke gimana Pak pertama tentu saja harus sadar konteks konteksnya dimana yang kedua boundary management itu yang ketiga tentu saja harus berani mencoba kalau berani mencoba biarin aja dihina karena kalau orang yang baru mencoba gak ada yang langsung bikin produknya bagus Toyota tidak langsung bikin mobil Alphard Toyota itu bikin mobil yang seperti apa dulu ya kalau kijang itu dulu kijang apa dulu kijang Komando kijang Hobart kalau kita tutup pintunya bunyinya kayak kaleng gitu kleng begitu ya diketawain Gojek juga ketika bikin Gojek juga cuma sekelas Bintaro ya cuma melalui pakai SMS gitu ya jadi produk-produk baru semuanya dimulai dari barang jelek Amazon juga dulu jelek ya semua yang hebat-hebat hari ini dulu bikin produknya jelek ya tidak ada yang langsung hebat tidak ada yang langsung bagus jadi coba saja lama-lama perbaiki perbaiki yang penting anak-anak kita belajar supaya mereka bikin sesuatu dan kita dampingi supaya sadar konteks saya putar dulu video boleh Mas Alwin ini ada berapa menit video 3 menit ada 5 menit boleh ya saya putar video tentang apa yang terjadi di dunia ini dan bagaimana sekolah ini harus menghadapi wind of change lombang perubahan saya pernah putar sebetulnya tapi saya robah ini videonya saya sesuaikan dengan kebutuhan kita hari ini ya kita putar dulu ya dan tolong perhatikan teksnya Bapak Ibu bisa perhatikan teksnya yuk kita mulai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 buat perawatan rambut. Di sininya enggak bisa dikasih kosmetik, enggak bisa dikasih bedak atau foundation atau apa. Mereka bikin ini untuk alis matanya. Terus mereka bikin masker yang bisa dipakai yang ada keindahannya. Jadi perubahan selera masyarakat ini benar-benar terjadi dan harus kita kenali. Jadi jangan kita membuat produk semata-mata karena kita bisa membuat produk itu dan kita buatnya plain. Kita buatnya plain. Jadi kita harus kenali betul perubahan selera masyarakat dan ajari anak-anak kita beradaptasi. Beradaptasi, jangan kerumunan karena selalu kita bikin produk itu produk kerumunan. Lihat saja di Purwakarta, satu bikin tape gantung, semuanya tape gantung. Satu jual tales, semuanya jual tales. Satu bikin tembikar, semuanya tembikar. Akhirnya bersaing dan harga akhirnya jadi turun, jadi komoditi. Komoditi itu tidak ada diferensiasi, tidak ada pembedaan. Ajarkan anak-anak kita untuk membuat selalu beradaptasi dengan zamannya, dengan situasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali betul teknologi yang berkembang. Teknologi ini berkembang terus, membuat cara-cara kita menjadi lebih mudah, membuat kita juga menggunakan cara-cara baru. Dulu kalau kita buat produk, kita harus pasarkan sendiri. Sekarang ada platform yang memasarkan, tetapi kita tidak cukup taruh di situ. Kita harus punya foto yang bagus, harus storytelling-nya bagus. Jadi kemampuan berstorytelling, bercerita itu penting. Framing itu penting sekali. Mempengaruhi orang, mencari siapa influencer-nya, siapa yang bisa menggerakkan produk kita. Itu penting sekali. Jadi teknologi ini terus berkembang, membuat kita cara-cara baru bermunculan. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat simulasi dan lakukan, buat simulasi dan lakukan inovasi. Jadi sebelum produk diluncurkan itu, simulasikan dulu. Kami di rumah perubahan itu mempunyai rumah tempe. Misalnya contohnya ya. Rumah tempe bertahun-tahun kami pasarkan di sekitar sini. Orang bilang tempenya enak. Kenapa enak? Karena kami pakai teknologi. Airnya bersih, tempenya juga dibikin dengan berbagai hal begitu, yang rasanya juga bagus. Empat hari ternyata tidak berubah warnanya, masih putih. Orang suka tempe kami. Tapi kami jual di pasar akhirnya bertarung dengan usaha rakyat. Harga tempe kan hanya dijual Rp3.000, Rp3.000 terus pasar jual Rp5.000. Hanya segitu saja. Marginnya tipis sekali. Satu bulan itu rumah tempe kami hanya untung Rp2 juta. Itu kami pakai untuk memberi bonus kepada karyawan. Hanya kecil sekali. Akhirnya kami ngomong-ngomong, akhirnya ada suatu supermarket besar datang ke rumah perubahan dengan karyawannya, terus mereka ngambil tempe kami kasih gitu ya. Setelah mereka ngambil, mereka bilang, wah ini cocok taruh di tempat kami. Itu supermarket yang harganya mahal, harga tempe bisa dikul 11.000 Rp1.000. Di tempat mereka. Wow, saya bilang. Dan mereka minta marginnya tipis sekali. Akhirnya kami bikin. Nah mereka bisa terima seminggu dua kali, satu kali kirim itu sekitar 60 kg kedelai yang bisa kami olah. Padahal kami sekarang bikin sudah 60 kg. Kemudian tanya dengan orang yang buatnya, sanggup gak? Sanggup asal dua kali aja seminggu. Oh iya cocok, mereka juga maunya dua kali seminggu. Nah tapi sebelum mulai, kami simulasikan dulu. Kami tidak mau langsung otomatis bikin 60 kg buat pasar, 60 kg buat supermarket. Enggak, kita gak mau lakukan begitu. Kita simulasi dulu, bikin dulu 120 kg satu hari. Nah 60 kg-nya itu tidak kami kirim dulu ke sana. Kami bagi-bagi ke relasi-relasi. Bagi-bagi kasih keterangan, nanti seminggu lagi ada di supermarket, kalau butuh ada di supermarket. Kami simulasikan dulu. Itu bakar uang memang. Harus mau keluarin modal seperti itu. Nah setelah seminggu kami simulasi beres, gak ada masalah, baru kami, kalau ada masalah kita inovasi lagi, kita perbaiki lagi. Setelah itu baru kita produksi. Oke itu yang ketiga. Yang keempat, agak cepat sedikit bisa ya. Yang keempat itu market sensing. Jadi endos pasar itu. Pasar itu harus kita sense. Sense itu kan bukan cuma lihat aja. Kita smell, kita touch, kita sentuh. Kita sensing, kita tanya sama orang. Kita ajak bicara orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kelima, mulailah dari hal yang sederhana dan mudah. Kalau SMK menghasilkan produk, jangan selalu berpikir langsung hebat. Anda bikin mobil, diketawain orang. Gak apa-apa. Jangan udah diketawain, terus berhenti. Itu namanya meninggalkan nama yang tidak baik. Kalau sudah berproduksi, terus saja. Perbaiki saja. Jangan lupa, Jepang itu juga membuat mobil dulu bemo. Mobilnya jelek dulu. Ford bikin mobil juga jelek. Harganya cuma 2.000 dolar dulu bikin mobil itu. Murah sekali. Diketahuin sama Ferrari. Ketika dia mau beli Ferrari itu. Ada filmnya di YouTube cari, di Netflix, kalau gak salah. Ford versus Ferrari. Ketika Ford mau menjadi pemegang saham di Ferrari itu, karena dianggapnya produk murahan Ford itu. Tapi karena dia perbaiki terus-penerus, lama-lama dia mendisrupsi pasar. Oleh karena itu, mulai dari yang sederhana, mudah, lalu perbaiki. Dan jangan lupa, disrupsi selalu menciptakan pasar baru. Ini kurvanya, kurva permintaan. Ini kalau incumbens, sebentar, sebentar. Saya pakai ini bisa gak ya? Bisa ya? Jadi kalau incumbens, itu selalu mulainya dari sini pasar. Ini kurva permintaan. Ini yang di atas sini, adalah kelas penengah ke atas, yang dibidik oleh para pelaku usaha. Karena apa? Incumbens itu lama-lama pakai branding. Nah, karena dia branding, dia naik terus. Kayak bank aja lah. Bank itu kan di Indonesia, nasabahnya cuma ada 50 juta. Jadi banyak sekali rakyat kecil yang tidak bisa pergi ke bank, karena dianggapnya terlalu mahal, ribet, dan sebagainya. Taksi, dulu taksi yang ada adalah taksi yang harganya 100 ribu ke atas. Nah, pendatang baru, kalau SM gak mau bikin produk, bidik yang di bawah saja. Sekarang ini, kelas bawah ini, waduh, bergelora sekali. Lihat pariwisata kemarin tuh. Siapa yang membanjiri tempat-tempat wisata? Kalau di Jakarta, saya lihat kan, mulai dari Anco, kebun binatang, ragunan itu ya, sampai taman mini, sampai kemana-mana. Siapa yang membanjiri? Itu kelas menengah ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Datang apa? Naik motor mereka. Mereka spending, mereka keluarkan uang. Sedangkan kelas menengah ke atas, itu duitnya makin mama, makin banyak di bank. Udah banyak yang gak boleh dimakan, udah banyak mereka takut, begitu ya. Gak mengeluarkan uang. Nah, sekarang ini pasar yang besar itu adanya di menengah ke bawah. Vojik juga mulainya di bawah, motor yang 10 ribuan, untuk ngangkup penumpang, taksi yang 20 ribu, 30 ribu, fintech juga membidik yang di bawah, yang sekarang akhirnya masyarakat jadi mulai menggunakan alat pembayaran, alat pembayaran yang digital begitu. Mulai banyak yang tadinya tidak bergabung. Nah, caranya gimana? Buatlah produk yang simple, cheaper, lebih murah, lebih mudah dijangkau, more accessible, dan Anda melayaninya faster, lebih cepat. Jadi caranya harus seperti itu. Nah, yang keenam, lakukan mobilisasi dan jangan menunggu produk apapun, tidak bisa, cuma ditaruh, seperti kita punya mall, atau beli jasa yang franchise, kemudian kita tungguin. Gak bisa. Tidak ada orang yang sukses itu dengan mendiamkan. Harus dimobilisasi. Harus dimobilisasi. Kemarin ada yang mengeluh pada saya, dia beli franchise, merknya terkenal, ya di Basarabawah terkenal, dua hari gak ada yang beli. Saya bilang, kamu ngapain? Saya menunggu, saya dapat lokasi yang bagus. Lah gak bisa. Kopi kenangan aja memobilisasi, ya kopi kenangan itu, dengan tema-tema bakso bujangan juga begitu, dimobilisasi semuanya. Semua melakukan mobilisasi dengan online. Jadi produk itu harus dimobilisasi. Baru kemudian nanti Anda akan sukses begitu. Oke. Jadi itu yang ke enam. Yang ke tujuh, gunakan ekosistem. Ini ekosistem nih. Ekosistem tadi kan sudah saya ceritakan ya. Jangan pakai metode kelimin binatang. Tapi, jangan Anda semuanya pengen miliki sendiri. Karena saya mendengar ada juga SMK yang mengeluh kekurangan infrastruktur, tidak punya ini, tidak punya itu. pakai ekosistem. Di daerah kita itu, pemerintah daerah itu banyak sekali resources-nya. Puskespas mempunyai alat-alat, dinas PU punya alat-alat, dinas, semua dinas di Pemda itu punya alat-alat. Jadi kita gak usah bikin sendiri, ajukan kerjasama. Pabrik-pabrik sempat lakukan kerjasama. Begitu ya. Jadi kita harus mobilisasi dan gunakan ekosistem. Oke. Jadi itu namanya ekosistem. Gini kita lewati. Oke. Dan untuk ekosistem itu gunakanlah enam pilar teknologi. Jangan lupa. Sekarang semuanya pakainya super apps. Jadi kita bergabung aja di super apps. Ada beli-beli. Masukin. Itu super apps itu. Ada Halodoc. Dokter-dokter yang gak laku sekarang pake Halodoc jadi banyak pasien ya. Pakain super apps. Jangan diemkan saja. Terus kita mau pake logistiknya. Anda gak perlu punya sepeda motor sendiri untuk pengiriman. Pakai apakah Grab atau Gojek atau Gojek yang nasional misalnya kayak gitu. Dan sudah ada broadband network. Sekarang teknologinya datanya disimpan di cloud. Ada big data dan AI bisa kita gerakan. anak-anak SMK nih kalau kita rangsang mereka sudah jauh lebih pintar dari gurunya. Lebih pintar gurunya. Saya di UI aja masih sosial lebih pintar dari saya. Jadi saya minta mereka presentasi saya dengerin baru saya lurusin. Akibatnya saya terpacu untuk baca lebih banyak lagi. Harus baca lebih banyak. Harus tanya orang. Harus datang praktisi dan sebagainya. Nah akibatnya setelah itu baru kita lihat kita bisa melakukan kita bisa melakukan yang namanya MO Mobilisasi dan Orkestrasi disitu. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab lah. Apa yang dimaksud dengan MO itu. Jadi ini ya kalau kita mau kembangkan produk jangan pakai cara lama tapi pakai cara-cara baru. Mulai dari kecil jelek gak apa-apa tapi kita harus mulai setelah itu perbaiki 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 kita bukan korban. Kita bukan korban tapi ini semua adalah challenge bagi kita sehingga kita menjadi kreatif. Yes, thank you banget Prof. Kita masuk ke sesi pertanyaan Prof dari audiens dari Pak Edi Widodo. Bagaimana caranya SMK dapat bekerja sama dengan perusahaan agar outputnya adalah siswa yang memang sesuai dengan kebutuhan industri? Ya, begini jangan kita output berdiri sendiri industri sendiri terus industrinya apa yang kita hasilkan tidak cocok sama industri yaudah useless tidak terpakai jangan sendiri-sendiri tetapi feedback jadi ini dua ini industri ini kita loopnya berputar begitu harus berputar kita datang kita ketuk pintu industri membutuhkan karyawan saya aja membutuhkan anak SMK baru-baru ini anak-anak di rumah perubahan bikin mau bikin program namanya Ayo Barbecue ya sasarannya adalah mereka yang mau reunion karena kami punya kawasan 7 hektare disini di perbatasan Jakarta dengan Jawa Barat begitu kami punya kawasan 7 hektare ada hutan ada hutan yang sudah kami tanam 10 tahun ya tempatnya seger begitu ya kami bikin nah terus kemudian kita mau bikin Ayo Barbecue orang banyak datang saya perlu anak-anak SMK bantu saya kalau pakai saryanya ini kemahalan jadi saya perlu anak-anak SMK yang bisa bakar ikan yang bisa bikin alat bakar begitu ya yang cepatan bisa melayani customer nah gimana caranya sekolah tidak punya jadi saya datang yang ada mesti ajarin itu mereka bersihin kuku mereka bakar ikan bagaimana ada yang ternyata mau dan akhirnya loopnya jadi begini berputar jadi disini tanya sini apa yang Anda butuhkan ya oke oh kita perlunya ini oh kita cocok disini kita bisa gak adjust disini cari penyesuaian-penyesuaian baru kemudian sampaikan lagi disini kalau begini bagaimana oh kami punya alatnya begini kirim deh buat magang kesini kalau dulu magang itu cuma disuruh fotokopi anak-anak SMK itu kasian perusahaan juga kayak orang paksa ya cuman orang disuruh fotokopi muter-muter gak pede ya gak dikasih uang saku datang kelaparan kasian anak-anak SMK itu dan kita harus maklum sebagian anak-anak itu masuk SMK dari keluarga yang kurang mampu sebagian saya tidak kata semuanya sehingga mereka datang kelihatan kurang makan belum makan begitu ya di kantor juga kurang percaya diri dan sebagainya kita harus bangun sama-sama nah kalau itu ada komitmen bisa berputar maka ini akan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dan mereka dilatih untuk menyelesaikan sesuatu dan akhirnya punya rasa percaya diri mantap sekali Prof sepertinya jawabannya sangat memuaskan Pak Edi Widodo yang bertanya lanjut ya Prof ke Pak Musli dari SMK Binas Tunabakti Yuwana Pati Jawa Tengah Bapak Kepala Sekolahnya ini jurusannya teknik permesinan melalui proyek based learning sudah bisa bikin produk peralatan fitness merk sendiri Prof lalu namun belum terdaftar di hak patent namun sudah dipasarkan setiap bulan 50 unit diproduksi dengan dana praktek jurusan apalagi di masa pandemi ini laris manis melalui market getok tular di Medsos dengan slogan meningkatkan kebugaran keluarga nah Pak Musli perlu masukkan Prof gimana caranya agar produknya lebih berkembang ke depannya ya pertama saya ucapkan selamat senang saya dengar challenge seperti ini ya Pak Musli maju terus ya yang paling penting adalah Bapak jangan putus asa kenapa saya katakan begitu karena ada masanya produk kita tidak diterima oleh pasar ya ketika kita lakukan sekarang saat ini diterima bagus-bagus one day orang akan bosen selera pasar itu berubah terus bagaimana caranya supaya bisa diterima supaya terus bisa continue di pasar lakukan adaptasi jadi namanya produk itu ada melewati namanya kurva belajar ya kurva belajar nah kurva belajar itu bentuknya itu seperti apa ya seperti begini kurvanya nih dari atas gitu ya turun ke bawah begitu ya baru naik lagi ke atas ini apa yang kalau ini adalah diagram cartesius ini yang ke atas ini adalah cost biaya ini adalah pengalaman kurva belajar itu seringkali disebut juga kurva pengalaman atau experience curve experience curve itu sama dengan learning curve kalau kita baru membuat sesuatu cost kita itu tinggi makanya costnya dimulai dari atas kita nah tingkat kesalahan kita membuat juga tinggi tapi lama-lama lama-lama cost kita akan turun biaya kita akan turun ya karena pengalaman waktu berjalan pengalaman makin banyak cost kita makin turun keahlian kita meningkat ya tapi ini turun biaya kita nih disini nah pengalaman kita meningkat sewaktu sesuai dengan waktu dan keahlian kita meningkat kita bisa membuat produk lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi diadaptasikan disesuaikan dengan teknologinya diperbaiki lagi dan jangan katakan tidak bisa saya ketemu orang-orang Jepang menurut saya orang Jepang sangat sederhana sangat sederhana kalau saya ketemu mereka sangat sederhana justru karena mereka sederhana mereka menjadi tidak teoritis mereka pekerjaannya adalah pengen memecahkan masalah terus jangan lupa hidup ini adalah drama problem solving setiap detik itu manusia kerjanya adalah bertarung dalam drama problem solving drama pengambilan keputusan drama memecahkan masalah nah kita pecahkan masalah ini saya mesti hubungin siapa kita mesti beli apa kita mesti kerjasama dengan siapa kita harus perbaiki apanya sedikit-sedikit selalu diperbaiki sehingga setiap tahun kita ketemu versi baru versi baru versi baru versi baru sehingga satu ketika produknya berubah kita bikin produk yang lain lagi jadi jangan terikat dengan produk bahayanya orang Indonesia terlalu cinta sama produk sehingga sampai mati keturunannya pun produknya gak boleh berubah itu terus begitu ya kita harus pikirkan harus ada pengembangan produk yang terus kita lakukan demikian keren banget Prof jawabannya Prof tapi aku jadi tertarik dengan tadi kurva belajar atau kurva pengalaman itu Prof jadi kapan kita itu harus merubah haluan apabila misalkan produk atau karir kita itu gak naik-naik kapan belajarnya sampai kapan gitu Prof mungkin kita ini salah jalan gitu batasannya kira-kira yang ideal itu kapan atau gimana ya Prof tanda-tandanya kita harus merubah haluan atau merubah ide tandanya adalah ketika kita stres jadi gini inti untuk orang berhasil semuanya itu adalah kerja keras jangan bicara passion dulu tapi kerja keras karena passion orang yang baru mulai produk yang baru kita mulai orang yang baru mulai berkarir belum ketemu kalau ketemu itu biasanya juga belum menghasilkan pendapatan yang baik begitu ya setiap orang kali memulai tapi ketika kita kerja keras kemudian ternyata kita stres itu namanya itu namanya frustasi itu namanya tidak cocok nah oleh karena itu kita harus cari cocok supaya balance apanya yang harus kita sesuaikan apanya yang harus kita rubah apanya yang harus kita perbaiki gitu ya nah kalau kita kerja keras terus kita happy kerja keras, happy, bangga happy, bangga perform, bisa mengerjakan dapat hal baru itu namanya passion itu namanya passion nah saya ketika memulai karir saya juga gak bagus dulu saya bikin tulisan jelek ya mentor saya sampai gini min surat mentor saya itu Prof. Doro Jatun Kucoro Yakti ya mantan duta besar di Amerika Serikat dan Menko Perekonomian saya dulu asistennya beliau dan dia suka panggil saya ketika dia baca tulisan saya wah ternyata kata dia gak bagus ini nah dia panggil saya dia bilang nih ini ada literatur ini kamu tinggal ambil mana yang kamu mau kamu mau nulis apa-apa datang ke saya ambil bahannya jangan nulis seperti itu saya dikasih tau tapi dia percaya saya bisa memperbaiki dia tau saya mempunyai keahlian disitu nah terus akhirnya saya memperbaiki dan saya tidak pernah keluar dari jalur saya dari situ akhirnya saya merasa senang akhirnya saya perform akhirnya saya bisa dapat kehidupan ekonomi lebih baik ekonomi lebih baik penghargaan orang lebih baik produk kita diterima bikin produk apapun juga yang kita sesuaikan diterima dengan baik akhirnya kita gak stress lagi jadi kapan kita harus mulai melakukan adjustment ketika kita stress stressnya itu apa produk yang gak laku diketawain orang yaudah kita perbaiki apa kekurangannya atau kita mesti cari produk lain begitu kan rumusnya mantap Prof jadi kita lebih sebaiknya lebih mengutamakan kerja keras baru setelah itu passion karena passion bisa mengikuti ya Prof tanpa mengurangi enjoyness kita waktu menjalani apa bisnis atau hidup kita ini mantap sekali Prof pertanyaan selanjutnya Prof dari Ngawi Prof SMK 1 Ngawi Ibu Widi Harsono SMK 1 Ngawi adalah bekas semea Prof zaman dulu lalu bingung menghadapi perubahan apa langkah terbaik untuk mengembangkan sekolahnya ada masuk kan Prof ini mungkin ingin berubah tapi bingung mulainya dari mana Prof ya bagus kalau bingung karena bingung itu pertanda awal untuk melakukan perubahan bingung disertai dengan sedikit kecemasan bagus daripada kita udah tahu keadaannya gak sesuai kita diem aja kita tenang aja kita merasa bergaji terus suatu ketika kosong sekarang banyak sekolah yang mulai kosong sebelum pandemi sudah terasa tuh karena masyarakat di sekitar situ orang mudanya udah gak ada penduduknya pindah ke pinggiran kalau memang lokasi gak cocok ya bicarakan dengan yayasan bicarakan dengan dengan Pemda apakah kita gak pindahin lokasi satu yang kedua kecocokan program ya kayak tadi saya bilang di daerah kita tidak ada tempat wisata tetapi kita maksain diri bikin SMK wisata di daerah kita tidak ada jasa tapi kita bikin SMA sekretaris lulusannya mau kemana lulusannya mau jadi apa begitu nah berartinya kita kan harus baca konteks di wilayah kita apa potensi kita mereka itu dibutuhkan di mana kalaupun mereka nanti buat keluar negeri boleh keluar negeri misalnya kebutuhan TKI nanti ini habis pandemi masih besar di mana itu besar keahlian apa masa setrika aja gak bisa masak aja gak bisa ya mengoperasikan teknologi gak bisa begitu atau misalnya untuk menjadi SMK di bidang kesehatan apa itu yang dibutuhkan masyarakat nah itu kita analisa dulu disitu jadi boundary-nya ini bisa kita perlu teman-teman jangan terperangkap dengan boundary banyak perusahaan mati itu karena terikat dengan boundary-nya banyak sekali institusi yang mati dan tidak berguna useless karena terikat dengan boundary-nya lingkungan sudah berubah tapi kita masih berada di dalam dunia yang lama terperangkap dengan cara-cara masa lalu dan industri yang kita tawarkan dan industri yang tidak sesuai lagi dengan kebaharuan itu jadi dimulai dari situ saja dulu kalau sudah baru nanti kita pikirkan caranya oke Prof terima kasih semoga Ibu di puas dengan jawaban dari Prof Renald selanjutnya Prof dari Bapak Hendra Huta Gaul Bapak Prof yang luar biasa materinya saya mau bertanya mengapa lulusan SMK bisa useless untuk industri atau perusahaan di daerahnya sendiri mungkin ini perlu penekanan lagi Prof terkait lulusan SMK yang ditakutkan useless atau secara umum begini setiap orang itu selalu mempunyai tiga zona waktu coba tayangkan tiga zona waktu kita semua punya tiga zona waktu the past the present and the future jadi kita semuanya menghadapi ini tiga zona waktu kita sekolah di masa lalu semua sekolahnya di masa lalu mana dia tadi sudah benar jadi semua orang itu sekolahnya kita nih guru-gurunya sekolahnya adalah di masa lalu semua orang tahu bahwa industri hari ini beda dengan kemarin terus kemudian Anda terperangkap dengan masa lalu yang diajarkan ilmu masa lalu celaka makanya saya di beberapa perusahaan saya bilang hati-hati bikin korpu corporate university isinya siapa yang ngajar pensiunan pensiunan ngajarin apa pengalaman saya pak pengalaman kapan masa lalu dunianya sudah berubah jadi bisa menjadi useless kalau guru-gurunya tidak mau belajar lagi padahal sekarang ilmunya semua ada di youtube ada di ada di google begitu kalau kita guru-gurunya alat-alatnya terperangkap pada masa lalu celaka saya SMA itu ada tiga ada tiga ekskul yang saya lakukan waktu saya SMA 30 tahun yang lalu pertama ekskul saya adalah bahasa Jerman sekarang gak kepake bahasa Jerman saya karena saya udah lupa yang kedua adalah elektronika ya sekedar saya punya pengetahuan tapi saya tidak pake dalam kehidupan saya karena saya sekolahnya ekonomi dan yang ketiga adalah mengetik nah coba bayangkan mengetik sekarang siapa yang pake mesin tik ya keyboard antara mesin tik dengan keyboard komputer dan hp itu udah beda begitu jadi ilmu saya nih jadi useless gitu kalau saya terus bawa itu tidak ada gunanya saya sekolah di Amerika ngambil phd saya ekonomics ekonomics gak banyak orang yang tahu saya ekonomics bukan marketing gitu ya saya ekonomics saya phd saya tapi saya waktu bikin disertasi ditanya apa yang berguna bagi hidupmu itu yang saya mesti ngambil mata kuliahnya setelah selesai sudah selesai saya tidak mengajarkan lagi ilmu masa lalu itu setelah selesai saya dapat otoritas untuk mengembangkan ilmu baru jadi begitu pulang silabusnya saya ganti ya nah pada waktu saya menjadi pejabat struktural saya bisa mengganti silabus saya minta dirobah seluruh lain sekarang saya tidak menjadi pejabat struktural saya lihat silabusnya tidak dikembangkan oleh para dosen terus saya lihat ini sudah tidak relevan masa masih pakai buku yang zaman saya dulu pulang dari Amerika 30 tahun yang lalu saya gak mau saya bilang saya ganti jadi akhirnya saya minta izin sama ketua departemen saya ganti ya saya pakai ini saya ajarkan ini ini kenapa nanti mahasiswa saya gak relevan kalau masih pakai buku yang itu jadi saya cari ilmu baru saya kasih saya ajarkan di kelas pemasaran internasional itu yang saya ajarkan adalah bagaimana korporasi bersaing dengan menggunakan AI kecerdasan buatan jadi kita ajarkan itu bagaimana kecerdasan buatan itu sekarang dipakai untuk customer service apa namanya konteks senternya itu yang jawab adalah komputer begitu seperti apa itu otomatiknya bagaimana menembus pasar global pakai AI itu saya ajarkan semuanya hal-hal baru itu nah kalau kita tidak mampu keluar dari perangkat masa lalu maka kita tidak mampu menciptakan masa depan jadi mahasiswa kita itu masa depan murid-murid kita di SMK itu masa depan kita tidak bisa menciptakan mereka bisa dipakai di masa depan oleh karena itulah mereka menjadi useless karena yang kita kasih ilmu kemarin kita sekolahnya 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu hari ini kita hidup dunia industri sudah tidak sama dengan 10-20 tahun yang lalu yang kita ajarkan masih dari buku-buku yang kita pelajari 10-20 tahun yang lalu untuk apa untuk mereka yang bekerja di masa depan makin jauh mereka itu tidak cocok jadi kita sebagai guru sebagai kepala sekolah perlu belajar kembali dorong guru-guru itu punya grup yang gak lagi ngomongin semata-mata politik ini kan terperangkap semua politik agama konflik Palestina Israel itu terus yang kita ngomongin sekarang udah deh kita ngomongin bagaimana kita menciptakan anak-anak kita supaya mereka tidak jadi pengangguran di masa depan kira-kira begitu jawabannya keren banget Prof ini bukan hanya jawaban ini peringatan dan cambukan kepada para audiens yang mendengar ini supaya terus bergerak dan menciptakan inovasi baru khususnya untuk anak-anak SMK di daerahnya masing-masing lanjut Prof dari Pak Hasan SMK Ma'arif 2 Sumedang bagaimana kita bisa membekali soft skill ke para anak didik kita minimal 3 tahun setelah mereka lulus soft skills itu macam-macam ya kalau di dalam ilmu perkembangan manusia itu namanya executive apa ya namanya executive executive skills gitu ya bagaimana orang menjadi profesional dalam kehidupan profesional itu bagaimana manusia itu mempunyai disiplin yang kuat coba ada gak buku self-driving tromboin kesini tunjukin ya bagaimana mereka menjadi profesional menghargai waktu punya disiplin disiplin itu ada dua loh ada yang disebut dengan force disiplin disiplin karena dipaksa bapak ibu guru itu kan punya jam masuk kalau mereka terlambat disetrap di luar gitu ya ada absensinya itu namanya force dipaksa disiplin dipaksa nah tapi yang bagus itu bukan force disiplin tapi self-disiplin nah supaya punya self-disiplin harus punya self-driving karena setiap orang itu adalah menjadi driver bagi dirinya sendiri self-driving jadi dia mempunyai self-nya ini otomatik pagi itu bangun jam berapa apakah dia ibadah begitu ya itu sudah otomatik bukan dibangunin bukan disirem air bukan disediakan pecut oleh orang tuanya tetapi dia otomatis dia bangun sendiri otomatis dia dia sudah tahu begitu ininya jadi eksekutif skill ini penting sekali ini bukunya self-driving saya riset kami ya ada tujuh elemen disini nah soft skill itu ada disini yang pertama itu tentu saja adalah dia punya prinsip-prinsip profesional self-disiplin yang kedua mindset mindset mindsetnya harus tumbuh jangan mindset yang mengejar nilai saya kalau masih suasana saya bilang kamu mau nilai berapa mau nilai 10 saya kasih kamu 10 tapi saya kasih tau sama kalian gak ada gunanya itu nilai kebanyakan anak yang nilainya 10 itu malah gak bisa pakai untuk bekerja kenapa? karena mindsetnya mereka adalah mereka orang pinter hidupnya sudah selesai dan orang pinter ini tidak bisa bekerja sama padahal manusia yang namanya manusia itu menjadi hebat karena kemampuannya berkolaborasi bekerja sama dengan orang lain lihat aja murid-murid kita yang dapat nilai A yang nilainya 10 duduknya di depan tidak merasa perlu orang lain belajar sedikit dia jadi tambah pinter dia tidak merasa perlu orang lain tapi mereka yang nilainya gak bagus duduknya di belakang selalu pesen sama temannya kalau mau ujian kamu di sebelah saya supaya bisa bekerja dia harus merayu teman-temannya tapi mungkin mereka bisa menjadi entrepreneur mereka mungkin karena dari kekurangan yang mereka perlu orang lain sementara orang yang pintar-pinter tidak merasa perlu orang lain tinggi hati jadi hati-hati punya anak pintar bisa jadi mereka mindsetnya adalah mindset anak pintar sudah selesai tidak suka tantangan baru karena kalau ada tantangan baru dia mulai jelek lagi kelihatan jelek gak bisa dapat nilai A gak bisa dapat nilai 10 orang yang memulai apapun pasti tidak langsung hebat kita belajar ini dari mobil juga mobil kita beset-beset baret-baret mobil kita kita tidak langsung bisa nyetir motor langsung bisa hebat bisa ngebut gak ada cerita begitu semua orang mulai dengan kesulitan tapi kalau dia gak mau kelihatan jelek dia gak akan jadi orang hebat jadi mereka yang kelihatan jelek hari ini gak apa-apa asal mereka tumbuh ke depan nah itu namanya mindset yang tumbuh begitu ya jadi ada mindset yang tumbuh mindset eksploratif ditambah lagi harus mempunyai 7 kecerdasan baru coba tolong tayangkan 7 kecerdasan baru apa itu 7 kecerdasan baru satu kecerdasan untuk menggunakan teknologi jangan lupa hidup ini selalu kita akan berhadapan dengan teknologi teknologi baru yang kedua adalah kecerdasan emosional ini penting loh kita latih kecerdasan emosional anda lihat gak di seluruh dunia orang tuh gampang marah saat ini saya baca lihat youtube berapa hari ini isinya beba WA isinya orang ngirimin video orang marah-marah disuruh puter balik marah disuruh pakai masker marah orang kenapa jadi marah-marah dimana-mana jadi komisaris ada yang marah orang itu karena tidak bisa atasin masalahnya begitu ya marahnya dimana di social media kata-katanya jadi gak enak begitu jadi yang kedua ini adalah kecerdasan sosial emosional manusia yang bisa berkolaborasi adalah manusia yang cerdas sosial dan emosional ingat hari tua kita itu kita akan sendirian teman-teman kita satu persatu akan mati begitu ya mungkin juga kita akan hilang begitu tapi semakin tua kita gak ada temannya bayangkan kalau kita tidak punya kecerdasan sosial emosional anak kita juga gak mau berteman sama kita anak-anak muda ini kalau mau berhasil karirnya harus mempunyai kecerdasan sosial emosional apalagi sekarang semuanya serba teknologi orang kalau dia asahnya pakai mesin terus lama-lama jadi gagu jadi gak bisa ngomong lama-lama dia merasa asik sendiri dengan game dengan segala macam itu kemudian kemudian kecerdasan membaca konteks kecerdasan konteks tua membaca konteks membaca situasi keadaan yang berubah daerah anda berubah jangan gak tahu jalan tol baru itu mengakibatkan industri berubah coba lihat itu jalan tol pekan baru padang pekan baru bukit tinggi baru terbentuk berubah tuh ketika jalan tol Jakarta-Bandung aja terbuka rumah makan di daerah Cipanas itu banyak yang jadi sepi ketika jalan tol Jakarta-Semarang itu terbuka orang jual telur asin daerah berbes jadi susah pekalongan tidak dilewati begitu berubah orang-orang berpikir gimana caranya supaya orang mau keluar dari tol belanja di tempat saya apapun juga ketika konteks berubah harus kita baca teknologi baru muncul politik berubah pandemi berakhir vaksin muncul pemimpin baru muncul cara dia baru begitu kita baca itu konteksnya kemudian yang keempat itu adalah kecerdasan moral jangan lupa saat ini banyak orang tidak memikirkan kecerdasan moral ini apapun mau dibikin moralnya tidak diperhatikan integritas yang diperhatikan itu harus dibangun yang kelima kecerdasan generatif yaitu kecerdasan untuk melahirkan ide-ide baru karena setiap saat muncul gagasan-gagasan baru kecerdasan mengeksplorasi yang ke-6 dan melakukan transformasi dan hidup dalam transformasi bukan menentang transformasi dan yang terakhir adalah kecerdasan untuk bekerja dan berada dalam ekosistem jadi jangan berpikir semuanya mau dikerjakan sendiri kita adalah bagian dari ekosistem tadi saya ceritakan kepada Anda jangan semuanya mau bikin sendiri lab kita kurang nih bikin sendiri lab aduh jangan begitu labnya itu ada di dinas kesehatan ada di badan bom setempat ada di apa dinas-dinas terkait di dinas PU dinas pariwisata lab-lab itu dikerjasamakan ngapain bikin sendiri ngabisin anggaran kerjasama aja pakai ekosistem murid kita bisa pergi ke sana bisa belajar di sana kita lakukan bikin program yang terstruktur kira-kira begitu mantap sekali Prof lanjut Prof ke pertanyaan selanjutnya Prof ini menurutku ini salah satu pertanyaan terbaik hari ini mungkin Panitia bisa catat namanya kita akan kirimkan hadiah kepada Ibu Linda dari SMKN 3 Pacitan karena ini sepertinya Ibu Linda sudah terpapar virus perubahan dari Prof pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun mindset guru yang senang tinggal dalam zona nyaman enggan berubah apalagi menggerakkan siswa karena guru berperan penting terhadap pembentukan karakter siswa bagus ini ini sudah pertanyaan mengenai manajemen perubahan sebetulnya karena semua orang itu kalau sudah sukses sudah terbiasa dia akan memeluk selimut rasa nyaman dan akhirnya kemudian dia melakukan hal yang sama berulang-ulang hal yang sama berulang-ulang lihat aja kita ketika kita sampai di kota itu mulai berkarir sebagai guru tadinya kita adalah perantau misalnya orang ngawi dapat pekerjaan di Medan pertama-tama kan dia bingung Medan ini apa saya mesti jalan kemana dari sini ke sana naik apa pelajari jalannya supaya gak kesasar diantar kawannya terus lama-lama dia ketemu jalannya dari tempat kosnya dia ke tempat dia ngajar sekali ketemu dan enak dia akan setiap hari lewat jalan itu pulang-pergi pulang-pergi lewat jalan yang sama sampai suatu ketiga jalanan sudah macet penduduk semakin banyak gak enak lagi lewat situ apa yang dilakukan oleh guru itu ngeluh marah Medan sekarang tambah macet ya Pemdanya gak kerja sekarang mobil makin banyak begitu aja pengeluh kenapa dia begitu ini kan sama kita mau maaf ya sama kita piara ayam ayam itu kalau anda mau piara itu burung mau piara supaya burungnya gak kabur caranya gimana sayapnya kita jahit kemudian kita taruh dalam kandang kita simpen seminggu atau sebulan setelah itu baru kita buka dia kemana pun pergi balik lagi ke kandangnya lewat cara yang sama mau ayam mau burung unggas itu semua sama begitu pulang pergi polanya seperti itu begitu dirubah ayamnya bingung ini dimana begitu nah manusia itu suatu ketika kemudian ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dimana caranya supaya saya pulang pergi gak macet tapi yang dilakukan tetap sama lewat jalan yang sama dia hanya mengeluh nah Albert Einstein pernah mengatakan bahwa katanya hanya orang gila yang mengharapkan hidupnya berubah tetapi setiap hari selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang jadi kalau saudara ingin mengharapkan hasil yang berbeda change jangan jangan lakukan hal yang sama berulang-ulang terus gimana caranya nah ada beberapa cara cara yang pertama kalau kita menjadi pemimpin perubahan pertama bikin dulu kampanye perubahan saatnya lakukan perubahan ambil tiga orang di sekolah kita ya tiga orang atau empat orang yang bisa atau senang melakukan perubahan dan mempunyai pengaruh di sekolah itu dulu mereka harus harus kita ambil ya bikin program nah mereka itu harus menjadi namanya agen perubahan nah kemudian setelah itu bikin petanya ini yang harus kita lakukan langkahnya ini lakukan langkah-langkah supaya mereka mau menerima lakukan perjalanan orang harus dibuka jendelanya kalau kita hidup dalam zona nyaman itu artinya sama berada dalam rumah yang tak berjendela oksigen gak pernah masuk udara segar tidak pernah masuk orang kalau di bioskop nonton kan gelap begitu ada orang di belakang buka hordeng ya cahaya terang ribut semua orang tutup-tutup katanya ya mereka tidak senang begitu melihat cahaya baru gak suka kaget maka harus diajak dulu keluar pelan-pelan keluar pelan-pelan transisi kemudian ajak melihat makanya saya dengan kepala sekolah SMK Telkom saya bilang yuk karena udah bikin bikin ini sudah Prof kami sudah bikin ini ini sudah punya oke tapi kalau saya lihat hasilnya masih belum saya suka terus gimana saya ngomong dengan ketua yayasan sediakan budget untuk lakukan perjalanan orang kan senang melakukan perjalanan makanya saya suruh itu melihat SMK yang di kudus yang dibikin oleh Jarum Foundation saya bilang lihat sana nah dengan berbekal melihat mereka kemudian oh begitu caranya oh begitu caranya oh coba lakukan nah lama-lama orang dibuka matanya jadi tahap pertama itu harus buka mata orang kalau orang sudah dibuka matanya maka dia bisa melihat nah dari orang yang melihat itu nanti kelihatan hanya 20% yang bergerak jadi jangan berpikir 10 orang dibawa 10 orang akan bergerak enggak yang bergerak hanya 2 orang ya nah 2 orang itu akan bergerak tapi nanti akan jadi contoh nanti yang 8 orang itu akan ikut gitu bertahap jadi zona nyaman harus diatasi dengan cara-cara seperti itu nah langkah cara lain datangkan ikan hiu ikan hiu itu akan ngejar kita akan ngejar ikan-ikan yang ada ya sehingga ikannya akan menjadi gesit begitu nah kalau ikan hiu adalah datangkan orang baru yang memang gesit melakukan perubahan berikan mereka kepercayaan nanti yang lain akan mengeluh nah tapi lama-lama mereka tidak akan ikut jadi bawa orang yang bisa mengantarkan kita pada perubahan buka jendelanya demikian keren banget Prof jawabannya lagi-lagi kita sekarang lompat ke pertanyaan dari Youtube Prof tadi pertanyaan-pertanyaan dari Zoom tanya-tanya di Youtube cukup banyak juga sudah diseleksi oleh tim ya bagaimana caranya menjaga kualitas produk yang benar-benar murni hasil siswa SMK karena kemampuan siswa yang sudah expert biasanya di kelas 12 sedangkan kelas 12 siswanya dalam waktu dekat akan lulus ya jadi begini sekolah itu harus menjadi tempat bagi anak-anak itu untuk mengembangkan dan kalau mereka nanti kan mereka bisa gunakan dalam hidupnya jadi gak apa-apa udah lulus tapi kan mereka belum lulus dalam kehidupan jadi sekolah itu hanya merupakan jembatan menuju kehidupan yang penting nanti mereka akan perbaiki dalam kehidupan saya ketemu sejumlah lulusan SMK yang kemudian diterima oleh Ken Susei di Jepang mereka kemudian ikut program magang di Jepang karena Jepang tidak mau mengimport tenaga kerja jadi disebutnya orang magang begitu ya kerja terus saya diundang oleh pihak Jepang di sini di Kerawang kalau gak salah waktu itu saya diundang terus mereka pameran itu orang-orang Jepangnya pameran lulusan-lulusan lulusannya itu mereka balik ke sini meneruskan bikin pabrik macem-macem itu barang-barang teknik dibikin oleh lulusan-lulusan SMK jadi mereka sekolah SMK praktek di Jepang belajar dari orang Jepang ada yang gak cocok antara SMK sama prakteknya gitu ya atau prakteknya membuka sekali kenapa karena praktek itu dibayar mereka pulang mereka punya modal mereka bikin pabrik kecil mereka kerjasama dengan teman-temannya kualitas produknya jelek kemudian dibimbing oleh orang-orang Jepang ini oleh mentor-mentornya sesama mereka saling membimbing akhirnya mereka kerjasama dan mereka bikin produk-produk teknik yang bagus makin bagus sampai ada yang bisa bikin tempat tidur rumah sakit dan sekarang sudah jadi industri sampai ada yang bikin perabotan-perabotan pabrik membanggakan karya mereka jadi kualitas produk itu bisa diperbaiki dan kita hanya menjadi perantara hanya menjadi perantara tapi kalau kita di sekolah bisa sampai bikin produk bagus pasarkan dengan baik mobilisasi bikin anak-anak waktu bangga dan kemudian mereka bisa bikin dalam kehidupan mereka jadi bikin itu secara berpaham mantap Prof mungkin pertanyaan dari Ibu Sari itu tadi maksudnya biasanya siswa yang bisa berproduksi itu kelasnya sudah mau lulus Prof jadi kalau misalkan siswa itu lulus tidak ada ekspert dalam tanda oh bisa kan line production line di SMK tersebut mungkin itu Prof ketakutannya tidak sustain jadinya ya sebaiknya dari dari kelas berapa itu dari itu lulus kelas 12 ya kelas 12 jadi kelas 10 ya mulai dari kelas 10 sudah mulai bikin produk jadi jangan ditunggu kan kebiasaan berpikir kita tuh kalau bikin tulisan ya pengantar ya pendahuluan setelah itu kemudian bab 1 bab 2 bab 10 baru kesimpulan gitu kalau orang barat enggak kesimpulan dia taruh depan eksekutif summary itu taruh di depan gitu baru diurai satu persatu makanya mereka melatih orang dari awal itu sudah langsung praktek kita punya kecenderungan ngajarin sekolah itu teori dulu selalu teorinya kuasain dulu teorinya kuasain dulu udah kuasain kelas 12 baru mulai praktek waduh celaka itu kayak begitu berpikirnya menurut saya enggak bisa begitu mulai dari kelas 10 orang sudah harus praktek 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 kecil-kecil jadi zaman sekarang orang belajar dengan doing bukan dengan thinking lagi tapi doing and thinking dua-duanya harus dijalankan jadi jangan hanya baca jangan hanya ujian tertulis tetapi di lapangan dijelaskan praktek tunjukkan tunjukkan hasilnya presentasi kesimpulannya apa recalling recalling itu artinya apa yang kamu belajar dari sini nah baru nanti guru menjelaskan oh itu teorinya begini penjelasannya begini ini arus kuat begini ini kerjanya begini baru nanti dijelaskan jadi menurut saya dari kelas 10 anak-anak sudah mulai praktek oke prof berarti kita tidak disarankan untuk melakukan kegiatan itu secara serial ya prof belajar dulu teori dulu terus terakhir baru praktek dan enggak terasa tiba-tiba lulus jadi enggak sustain ya prof ya harus parallel thank you prof ada pertanyaan bagus lagi prof dari SMKN 1 Bokoweni bagaimana menurut prof tentang sistem pendidikan SMK di negara kita yang pada usia sekitar 15 tahun siswa SMK harus memutuskan untuk memilih kompetensi keahlian yang akan diikutinya usia tersebut masihlah terlalu muda untuk memilih keahlian tersebut banyak yang setelah lulus SMP memilih masuk contohnya SMK administrasi perkantoran lalu setelah dijalani sebentar merasa itu bukan passionnya apa solusinya nih prof terhadap apa namanya fenomena umum yang terjadi dalam dunia pendidikan di negara kita ya tadi saya sebutkan namanya boundary management itu namanya boundary jadi orang baru pada usia 15 tahun aja udah dipotakin begitu di negara-negara maju orang kuliah itu kuliah saja itu masih namanya dikasihnya liberal arts liberal arts itu apa sih ilmu berpikir jadi orang di jurusan hukum di jurusan apa ekonomi semuanya itu dua tahun pertama itu indikasi adalah ilmu berpikir gitu semuanya wajib ngambil matematika fisika bahasa umum semuanya masih begitu tidak di kotak-kotakin begitu jadi orang diajar dulu berpikir bisa berpikir setelah bisa berpikir baru kemudian mereka akan dilatih sesuai dengan keahliannya memang seperti itu sekarang dengan adanya pandemi dengan adanya teknologi baru saya minta saudara-saudara perhatikan betul pesan terselubung dari mas menteri kampus merdeka sekolah merdeka itu menurut saya adalah boundary management bagaimana sekarang kita ini dalam boundary yang kita bikin itu ini boundary ini diberdekakan diberdekakan artinya apa kita buka kesempatan yang lebih luas tadi saya ceritakan saya sekolah di Amerika saja ditanya mau jadi apa ke depannya dan saya boleh bikin disertasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya asal itu adalah masa depan kamu bermanfaat kepada dia disini balik semua orang enggak kamu jurusannya ini kamu enggak boleh bikinnya ini itu ada potensi ada potensi ada keahlian kenapa enggak orang itu kembangkan disitu jadi manusia itu harus dimerdekakan coba pikirkan ada potensi potensi apa kita tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita ke depan jadi jangan mereka dikotakkan seperti itu oke namanya sudah seperti ini SMK-nya sudah dia masuk di ini tapi gimana sekarang kita menyambatani anak ini supaya mereka bisa bisa mendapatkan kehidupan yang mereka nanti tidak useless tapi mereka bisa mandiri ke depan harus ada cari cara mantap Prof pertanyaan selanjutnya Prof dari SMK Arrohman Tegal Rejo ini lebih teknis pertanyaannya Prof untuk menentukan market dan ekosistem yang akan dimanfaatkan pada era New Teva langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan seperti analisis SWOT atau kah ada yang lain yang disarankan oleh Prof. Reynald kalau sekarang kan yang dipakai itu namanya canvas bisnis canvas jadi bisnis canvas itu saya kira sebagian besar orang tahu lah itu bisnis canvas kalau tidak tahu saya tidak bermaksud menjelaskannya disini tetapi kita tinggal google aja ada tulisan itu bisnis canvas dan banyak sekali versi bahasa Indonesia nya yang sudah dijelaskan oleh banyak ahli banyak orang praktisi bagaimana menggunakan bisnis canvas bagaimana memahami customer bagaimana masalah yang dihadapi kemudian disini kita punya resource apa terus macam-macam disitu semua harus kita pertimbangkan jadi caranya itu nah tetapi kita harus mengendus perubahan perubahan apa yang terjadi di pasar begitu ini bukan lagi spot tetapi adalah benar-benar kita memahami apa yang tengah berubah saat ini misalnya gini loh orang sekarang berada di rumah tadinya pakai pakaian kerjanya seperti apa terus tiba-tiba ada yang bikin berlaku bikinnya apa bikin tie dye atau tie dye kan yang kimono yang apa namanya jumutan atau apa namanya yang diikat begitu dicelup begitu ya tie dye terus bentuknya bentuknya kimono bentuknya kimono apa bahasa Indonesia ya pakai gaya ya kimono kan ya jadi kenapa begitu karena itu orang banyak di rumah ternyata itu sekarang dipakai untuk pergi jalan-jalan ke mall keluar dan siapa yang memasarkan produk itu salah satunya itu adalah ibu-ibu di daerah Tegalubuk daerah Tegalubuk di sana itu ada satu pasar yang lebih besar dari Tanah Abang ya apa ya Home Idres Home Idres yang kayak duster begitu ya itu di daerah Tegalubuk banyak dihasilkan dan ditawarkan dengan harga yang relatif juga murah terjangkau tiba-tiba menjadi tren di mana-mana nah kita jangan melawan tren selalu harus ngikutin tren tren itu apa ikutin aja bikin produk ikutin tren kalau kita bertentangan sama tren kita akan kehilangan jadi ikuti tren baca tren itu apa selera pasar apa bikin aja tumpangnya aja itu tren pasti akan laku kalau kita numpangi tren ya oke Prof dari Pulau Jawa kita lompat Prof ke Toraja Utara SMK 2 Toraja Utara kami sudah memulai TEFA dengan konsep yang masih sederhana omset juga masih sangat terbatas namun pembelajaran base learning dalam konsep TEFA juga sudah dilakukan namun masih sederhana juga bagaimana tips and trick untuk mengembangkan TEFA dalam konsep pengembangan berbasis base learning melalui teaching factory ini mohon penjelasannya Prof ya terima kasih saya sudah sampai kemarin karena Toraja sekarang sudah punya bandara sendiri dan pesawat sudah datang jadi saya bisa menikmati di suasana pandemi datang ke Toraja senang saya bisa cepat sekarang ke Toraja tempatnya indah saya sudah ke negeri di atas awan di sana dan saya sudah menikmati makanan tradisional setempat dan saya senang dengan cuacanya udaranya di Toraja begitu ya nah sekarang masih sederhana oke yang penting kita sudah mulai supaya terus bisa maju lakukan prinsip yang tadi saya ceritakan lakukan mobilisasi lakukan mobilisasi supaya produknya bisa diterima bikin produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar anak-anak kita diajak membaca pasar jangan gurunya yang belajar muridnya harus belajar saya ingat saya bawa anak-anak saya ke Thailand yang belajar saya karena saya sibuk duduk di depan di samping supir ngajarin kasih tau supir dia gak bisa bahasa Inggris saya gak bisa bahasa Thailand bayangkan coba kami kan harus jadi susah berkomunikasinya dimana harus berhenti dimana mahasiswa saya harus sholat dimana mereka harus makan saya pikirin semua berhentinya dimana saya lihat jadwal saya lihat GPS tapi tahun berikutnya saya jadi lebih pinter nah di mobil saya lihat ke belakang masih saya ngapain tidur kenapa mereka tidur karena mereka tidak dilibatkan berpikir yang berpikir yang belajar itu kita gurunya jadi kita yang tambah pinter murid kita gak tambah pinter nah jadi saya sekarang merubah mereka pergi keluar negeri itu perginya sendiri tadinya bertiga sekarang sendiri karena kalau bertiga andalan-andalan sama temannya tapi kalau pergi sendiri kesasar sendiri mereka jadi pinter jadi hebat begitu jadi murid-murid ini harus dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahan kesalahan nanti setelah mereka lulus suruh mereka jadi mentor ceritakan pengalaman mereka tetap berada dalam jaringan apalagi pakai internet sekarang lama-lama pasti ada satu dua yang akan mendalami produk yang dipelajari di sekolah jadikan mereka itu adalah agen perubahan jadikan mereka entrepreneur yang berhasil kenalkan dengan tokoh-tokoh tertentu majukan terus mereka jadikan mereka brandnya kuat nanti lama-lama kalau mereka sudah sukses mereka akan bercerita jadi anak-anak kita akan belajar dari orang-orang itu oh ternyata bisa ya ada tokoh yang seperti itu saya juga mau jadi seperti dia Brazil dulu masyarakatnya tidak main sepak bola yang main sepak bola itu dulu adalah orang-orang Portugis para penjajah keturunan Raja Pedro di Brazil nah tetapi orang-orang Brazilnya lama-lama tergoda tapi mereka tidak punya lapangan sepak bola mereka hanya punya pantai bagaimana mereka belajarnya mereka cari itu kepala boneka di tempat sampah kadang-kadang ketemu kelapa kadang-kadang ketemu kertas mereka gulung-gulung mereka tenang-tenang saja di pasir begitu tenang-tenang di pasir tapi suatu ketika mereka melihat di Piala Dunia tahun 1955 di Sweden ketika Brazil keluar sebagai juara dunia dan di antara pemainnya ada orang yang rambutnya keriting kulitnya hitam seperti rata-rata orang Brazil siapa namanya Pele ini orang-orang lama pasti tahu siapa Pele Pele itu mengantarkan Brazil ke Piala Dunia di Sweden 1954-1955 itu kejadiannya nah begitu mereka lihat eh rambutnya sama dengan kita bisa begitu terus Pele cerita dulu dia main sepak bola juga di pantai dan pantainya Brazil itu pasirnya tebal-tebal mainnya juga dari kepala boneka kadang-kadang ketemu yang tadi saya sebutkan mereka mainnya seperti itu dan ternyata bisa mengantarkan Brazil ke Piala Dunia akhirnya orang Brazil semuanya main bola saya ke Brazil beberapa tahun yang lalu ke sana saya lihat sore hari itu ibu-ibu nganterin anaknya pakai-pakaian olahraga ke pantai semua main bolanya di pasir gimana mereka gak hebat main di pasir yang pasir di dalam seperti ini itu kan ngangkat kakinya susah makanya dikenal dengan pemain dengan tarian sambah karena mereka juga terkenal pandai bermain sambah menari sambah jadi akhirnya Brazil itu jadi hebat mengelahirkan banyak sekali pemain-pemain hebat karena medannya penuh tantangan karena ada contoh yang berhasil orang yang berhasil itu kemudian jadi brand dan akhirnya muncul pemain-pemain berikutnya yang hebat-hebat jadi akhirnya menjadi budaya orang main bola dan tidak ada lagi tidak ada lagi constraint nah sekarang mereka sudah bisa beli bola gak kayak dulu begitu ya karena ekonominya makin baik makin baik dan sebagainya tapi rasa percaya diri masyarakat dalam bermain sepak bola telah berubah dan itu adalah modal kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan silahkan Mas Alwin terputus atau apa ini jadi sekali lagi kita perlu menciptakan menciptakan bintang gimana cukup jelas Mas Alwin kalau belum muncul saya akan cerita dulu yang lain yang barangkali penting Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu dengar suara saya ya bisa dengar ya oke produk itu kalau kita kembangkan produk produk itu ada tingkatannya semakin mahal produk itu pasti karena kita ada usaha membuat produk itu menjadi lebih hebat ke sana produk yang paling rendah itu namanya adalah komoditi komoditi itu adalah produk yang gak ada bedanya satu sama lain orang belinya adalah karena fungsinya misalnya kita minum kopi kenapa sih kita harus kopi ya biar gak ngantuk itu aja kenapa kita makan di warteg biar kenyang kenapa kita perlu tempat tinggal kalau kita keluar kota supaya kita bisa tidur jadi hotel yang hanya sekitar untuk tidur warung yang hanya sekitar untuk makan supaya kenyang kopi yang hanya sekitar supaya gak ngantuk itu namanya komoditi 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 biasanya dibeli karena bulk ya bulk itu partai besar gitu ya kopi apa biji kopi karet ya produk tambang itu berkapal-kapal diangkatnya begitu harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran kalau penawarannya lagi banyak panen raya harga turun itu aja anda lihat bawang anda lihat cabai kalau permintaannya lagi naik harga naik supply-nya sedikit harga naik supply-nya lagi banjir panen raya harga turun mau itu bawang merah mau bawang putih mau itu jagung ya buah naga di Banyuwangi apa saja tomat apa saja supply demand kopi itu seperti itu ya itu adalah komoditi nah kalau anda bikin hotel juga gak ada bedanya seperti itu nah kalau produk ini diperbaiki jadi brand apa bedanya brand nama komoditi sebentar ini oke masih sambung kan kita ya nah brand itu adalah produk yang dibikin dengan diferensiasi dengan perbedaan tiba-tiba ada yang bikin kedai kopi harganya lebih mahal daripada kedai kopi yang di terminal namanya apa kopi kenangan gitu kan namanya kopi apa lagi selain kopi kenangan sekarang yang banyak muncul itu ganjiwa mereka bikin cerita yang membuat itu jadi berbeda gitu ya nah itu adalah dibikin brand brand itu artinya ada perbedaan diferensiasi nah dinaikin lagi levelnya jadi service ya harganya lebih mahal lagi jadi service terus kemudian kalau orang datang itu ada wanginya orang bisa mencium baca cerita cerita begitu ya itu namanya experience namanya adalah membeli kesan misalnya saudara pergi ke ke satu kebun di daerah Malang beli apel ya beda dengan saudara beli apel di pinggir jalan yang sudah dikilauin tapi kalau saudara beli apel metik sendiri saudara bersama keluarga dan boleh makan di situ ya boleh makan petik makan gitu itu namanya experience karena saudara bisa berfoto di bawah pohon apel saudara bisa metik sendiri apel saudara ngambil apel yang masih fresh ya bisa lihat pohon apel bagaimana itu namanya experience saudara ada beli kesan nah harga kesan itu lebih mahal daripada produk yang namanya komoditi sudah bisa nyambung mas Alwin maaf maaf tadi agak terputus sempat terima kasih banyak prof ini atas materinya enggak kerasa nih sebenarnya aku udah melewati batas waktu yang dijanjikan di awal mohon izin mantap materi yang sudah disampaikan oleh prof renal memberikan point of view baru membangkitkan ide di segar semangat dan optimisme untuk kita nih para audiens dalam merakukan perubahan untuk SMK prof sesuai dengan yayasan yang didirikan oleh prof yaitu rumah perubahan kita juga barusan mendengarnya paparan prof jadi kita jadi semangatnya ketularan gitu pengen melakukan perubahan juga lalu banyak banget pertanyaan yang enggak terjawab sayangnya nih prof karena keterbatasan waktu tim juga sudah terlihat sangat kerepotan sekali menyeleksi pertanyaan yang bagus-bagus mungkin setelah ini kita masuk ke sesi selanjutnya itu prof kita sebetulnya bikin quiz dari materi-materi yang udah dibuat oleh prof dalam waktu singkat kita buat tiga pertanyaan namun sebelum masuk ke sesi itu izin prof boleh enggak kita masuk sesi dokumentasi sebentar mungkin nanti kepala sekolah yang beruntung nih bisa satu frame sama prof Reynald ini ya prof ini cukup banyak mungkin sekitar satu sampai dua menit kita foto bareng sama prof silahkan bapak ibu dipersilahkan untuk membuka ininya roomnya bapak ibu bisa sambil senyum juga semuanya yang di sana biar dikomentasikan oleh Vanitya Pak Nitya apakah sudah selesai screenshot peserta masih belum semua katanya mohon dibuka camnya kameranya supaya bisa dapat semua foto bareng prof selamat menikmati Terima kasih banyak Prof, atas ini kesabarannya menunggu, karena cukup banyak ini Prof, ada 10 slide, jadi harus diulang-ulang. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang wajahnya tertangkap dalam sesi dokumentasi ini, kami doakan dengan tulus untuk dapat memenangkan kuis yang akan kita adakan sesaat lagi. Untuk Bapak-Ibu yang belum membuka kameranya, agak telat ini Ibu karena kuisnya sudah memulai, jadi doanya sudah lewat. Sesi pavaran dari Prof, Renat, Alhamdulillah sudah kita lewati, sudah selesai, tanya-jawab dan dokumentasi pun sudah usai. Sebelum mengakhiri acara, kami masih punya agenda yang tak kalah seru yaitu kuis Ciamik berhadiah kaos Superteva. Kaosnya baru di-design, belum dibuat, insya Allah kita buat selesai acara dan dikirimkan ke alamat yang menang. Mohon Panitia ditampilkan PPT kuisnya. Ini pertanyaan model kuisnya persis kayak hari pertama, oh ini model kaosnya dulu, model kaosnya dulu ini Superteva, nanti kita akan perbesar lagi sesuai request dan ukurannya akan ditanyakan satu persatu kepada para pemenang. Lanjut ke kuisnya. Baik, kuis ini jumlahnya ada tiga soal yang akan ditampilkan di layar zoom oleh Panitia. Masing-masing soal akan ditampilkan selama 30 detik. Peserta menjawab pertanyaan kuis sekaligus ini untuk mengurangi masalah teknis seperti hari pertama yaitu misalkan ada tiga soal berarti AAC atau DDB atau apa di Monggo langsung di-chat sekaligus. Jadi jangan per satu soal baru langsung di-chat sekaligus. Pemenang kuis di zoom adalah jawaban yang benar seluruhnya dan hanya yang di urutan ke-19 karena hari ini tanggal 19. Jadi Panitia akan cari siapakah yang menjawab benar dan dia di urutan ke-19. Pemenang akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh Panitia Webinar. Monggo, siap-siap dulu soal pertama. Silahkan Panitia. Sebutkan jenis inovasi yang tidak disebutkan oleh Prof. Renald K. Sali. A. Sustaining innovation. B. Disruptive innovation. C. Market and job creating innovation. Atau D. Partner life innovation. Jangan langsung dijawab, jangan langsung dijawab, disimpan dulu. Kita tunggu 10 detik. Udah disimpan jawabannya, langsung kita masuk ke soal kedua. Bagaimana cara mengembangkan produk? A. Kenali betul perubahan selera masyarakat. B. Mengakui hasil karya orang lain. C. Kenali betul teknologi yang sedang berkembang. Atau D. Mulai dari yang sederhana dan mudah lalu diperbaiki. Maaf, ini soalnya adalah bagaimana cara mengembangkan produk yang tidak disebutkan oleh Prof. Renald. Jadi hanya satu jawabannya. Yang tidak disebutkan oleh Prof. Renald. Soal kedua sudah tuntas. Soal terakhir. Selain akademisi, Prof. Renald juga mendirikan lembaga social enterprise. Apa nama dari lembaga tersebut? A. Rumah perubahan. B. Gerakan Indonesia peduli. C. Rumah berubah-ubah. Atau D. Berubah jadi rumah. Sangat sulit ini pasti pertanyaannya. Tidak yakin ada yang bisa benar ini. Ya terlihat sudah cukup banyak dan beragam. Ini terlihat memang materi dari Prof ini sangat berkelas. Karena jawabannya beda-beda ini. Masing-masing punya perspektif beda-beda ini. Masing-masing dari materi yang telah disampaikan. Mohon gue dilanjutkan mencoba menjawabnya. Sementara kami akan melanjutkan sesi selanjutnya. Informasi tentang webinar hari esok. Mohon gue ditampilkan. Prof izin menyampaikan sedikit informasi webinar esok hari. Silahkan. Besok kita akan membahas hal yang tidak kalah teknis. Tidak kalah menarik. Yaitu tentang building super teva team through grid and character. Jadi kalau mau bocoran tentang tema besok bisa google-google dulu grid. Apakah itu grid? Dan sebagai seberapa penting karakter untuk pengembangan super teva team. Tim di SMK masing-masing. Dan khusus untuk sesi besok. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu audiens sekalian. Untuk dapat melakukan tes karakter sederhana. Tes karakter sederhana. Jadi lakukanlah nanti malam sore atau besok pagi masih sempat. Di kolom chat juga akan kami tuliskan tata caranya. Dan di Youtube juga demikian. Buka link karakteradot.co dan lainnya bisa dibaca. Ini dilakukan sampai tuntas hingga unduh hasil. Setelah mengunduh hasilnya silahkan dibaca dengan seksama. Karena besok kita akan kupas apa sih maksud dari warna-warna karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Dan pastinya beda-beda. Kaitannya dengan potensi kita dan ini juga sangat erat dengan tema yang berikutnya itu tema grid. Monggo kalau ada yang mau di screenshot atau di copy paste dari kolom chat dipersilahkan. Terakhir adalah pengumuman pemenang quiz kemarin yang akan dikontak oleh Panitia. Inilah ke-8 audiens. yang tidak hanya beruntung, namun memang tepat jawabannya Bapak Agus Triatno dari Tangerang, Kenda Budewi dari Kendal, Ibu Endria dari Pekanbaru, dan dari Kebumen Bapak Muhadisin. Lalu selanjutnya Bapak Saputro dan Ibu Dwi Kartika, untuk Bapak Mardalu Pasar Ibu dan Widodo Teguh, kami tidak menemukan email yang dapat kami kontak, jadi mohon apabila Bapak berada dalam webinar ini bisa mengkontak Panitia. Hadirin sekalian, saat ini kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum saya menutup webinar series New Teaching Factory hari kedua ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi daftar absen, segera mengisi daftar absen. Peserta yang menginguti keseluruhan webinar series ini akan mendapatkan e-sertifikat dan pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi pengembangan SMK Bapak dan Ibu semua. Prof, sebelum kami tutup, mungkin Prof ada wejangan terakhir, Prof, untuk para audiens ini yang jumlahnya lebih dari 2.200 orang saat ini. Mohon kau, Prof, your last words. Baik, makasih Mas Alwin. Bapak Ibu sekalian senang bertemu Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu selalu sehat dan juga siap untuk mengembangkan SMK kita menjadi sekolah yang memberi manfaat. Karena kata kuncinya adalah keep it relevant, buat itu selalu relevan. Karir kita juga akan berhenti kalau apa yang kita ajarkan menjadi tidak relevan. Sekolah kita juga akan berakhir kalau kita membuat sekolah kita itu menjadi tidak relevan. Anak-anak kita juga menjadi useless kalau yang mereka pelajari adalah hal-hal yang sudah tidak relevan. Periksa kembali materi-materi dan lakukan boundary management, bagaimana memanage untuk menembus boundary-boundary itu, keterbatasan-keterbatasan, terima itu sebagai tantangan dan lakukan perubahan. Kehendak ada di tangan kita. Kalau kita punya kehendak, kalau kita punya panggilan, maka kita bisa melakukan perubahan. Karena sebagai kepala sekolah, sebagai guru, kita adalah manusia terpandang, kita adalah manusia yang bergerak, yang menciptakan masa depan. Sayang sekali kalau lulusan-lulusan kita menjadi useless atau tidak berguna, menjadi sia-sia dalam masyarakat. Don't do it, jangan lakukan itu, lakukan perubahan sekarang juga. Demikian doa saya selalu untuk Bapak Ibu. Tetap sehat, maju terus SMK, kebanggaan kita. Saya juga terima kasih kepada Pak Wikan, Pak Wikan dengan virus perubahan semoga berhasil. Semoga Bapak Ibu juga terus bisa melakukan perubahan, karena Pas Menteri kita adalah orang muda yang melakukan perubahan. Pak Wikan juga adalah orang muda yang didatangkan untuk melakukan perubahan dan memang mempunyai spirit perubahan. Ayo kita sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Semoga sukses, doa saya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, Prof. Hadirin, maka berakhirlah rangkaian acara webinar sesi kedua, webinar seri New Teaching Factory 2021. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dan guru besar yang sangat luar biasa, founder rumah perubahan, Bapak Renald Kasali, atas atensi, partisipasi, dukungan, serta ilmu yang bermanfaat. Pasti Bapak dan Ibu peserta webinar sudah tidak sabar untuk dapat segera melakukan perubahan dan mengajukan bantuan New Teaching Factory 2021. Suatu kehormatan untuk kami dapat mengundang Prof. Renald dan Pak Wikan dalam acara kita hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, khususnya kepada Bapak Prof. Renald Kasali. Saya tutup acara kita hari ini dengan sebuah pantun, dirjen vokasi Bapak Wikan, rumah perubahan Renald Kasali. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.